Selamat bergabung kembali, Bapak-Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang masih mematikan video, dipersilakan untuk menyalakan videonya kembali. Setelah ini, kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu pemaparan mengenai Kesiapan dan Harapan Asosiasi Profesi untuk pengalihan pembinaan dan pengawasan dan peran serta asosiasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sesi pemaparan ini akan dibagi menjadi sembilan bagian di mana pemaparan materi akan dibawakan oleh masing-masing ketua asosiasi dengan lokasi waktu selama 15 menit. Baik Bapak dan Ibu, untuk bagian pertama akan diawali pemaparan oleh Ketua Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, Bapak Muhammad Amin. Selamat siang, Bapak. Siang Ibu, Ibu Nurul ya, siang. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, kepada Bapak Muhammad Amin, dipersilakan. Itu share-nya dari sana ya? Share screen-nya dari sana? Oh, untuk materinya? Ya. Oh ya. Boleh dari kami, Pak. Oke, bisa di ini, di apa, di pool, di slide show ya? Siap, Pak. Akan kami tayangkan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormatin, Kepala Pusat Pembina Profesi Keuangan, Pak Firman Syah, beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormatin, semua ketua asosiasi profesi yang hadir pada siang ini. Acara ini menurut saya luar biasa, bisa mempertemukan ada lebih kurang 9, 9, bahkan 12 asosiasi profesi yang hadir, bersama-sama dengan seluruh jajaran P2PK, untuk kita rapat koordinasi pada pagi sampai siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunianya, sehingga siang ini kita bisa dapat bertemu, walaupun melalui media virtual seperti ini, ini mempertemukan semua asosiasi. Kami dari MAPI dapat giliran pertama ini, 15 menit ke depan, memaparkan. Mungkin saya akan perkenalkan dulu, saya Muhammad Amin, Ketua Umum DPN MAPI, periode 2020-2024. Bersama saya hadir, sesuai dengan TOR, kita diminta hadir 7 orang, jadi ada 7 orang bersama saya, jadi ada 6 orang lagi yang hadir di sini, yaitu Bapak Muhammad Adil Mutakin, sebagai Ketua 1 DPN MAPI, kemudian Bapak Guntur Pramudianto, juga hadir, Ketua 2 DPN MAPI, kemudian hadir juga Bapak Hamid Yusuf, kedua Komite Penyusun Standar Penilai Indonesia, kemudian hadir juga Bapak Budi Prasojo, sebagai Ketua Komite Ujian Certifikasi Penilai Indonesia, kemudian hadir juga Bapak Muhammad Adlan, sebagai Ketua Komite Pendidikan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Dan ada Ibu Dina, juga hadir sebagai Ketua Dewan Penilai Indonesia, jadi kita ada 7 hadir pada siang hari ini. Sesuai dengan TOR, di sesi pertama kami diminta memberikan tanggapan, mungkin next slide-nya. Tanggapan mengenai proses redesign PPPK, terhadap proses pembinaan, pengawasan profesi keuangan. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak-Bapak dari P2PK, tentang proses redesign yang akan dilakukan, termasuk juga proses alih fungsi. Ada tiga profesi keuangan yang baru. Nah, kami melihat target dari redesign oleh PPPK, adalah pembinaan dan pengawasan profesi keuangan, adalah pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi, yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi. Digitalisasi seluruh layanan, kemudian optimalisasi pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan berbasis riset, dan pembentukan pelaporan keuangan terpadu. Ini target yang dibuat dalam redesign ini. Nah, MAPI menyambut program redesign ini dengan dukungan penuh, karena kami melihat program ini akan menjadikan layanan pendaptaran, mulai dari pendaptaran, pembinaan, dan pengawasan kepada profesi keuangan akan semakin cepat, akurat, akuntabel, efisien, efektif, dan tempat sasaran. Insya Allah, kami mendukung sepenuhnya program redesign yang akan dilakukan oleh P2PK ini. Nah, kemudian tanggapan kami dari MAPI mengenai pengalihan fungsi pembinaan dan pengawasan atas tiga profesi keuangan. Jadi kami lihat P2PK ini mendapatkan tugas baru ya, yang semula profesi keuangan ini yang dibina oleh P2PK itu hanya akuntan, penilai, dan aktuaris. Sekarang ada tiga profesi keuangan baru yang menjadi tanggung jawab P2PK, yaitu ada konsultan pajak, ahli kepabayanan, dan pejabat relang kelas 2. Kami ucapkan selamat kepada P2PK atas amanah kepercayaan baru dari negara ini. Cukup berat sebenarnya, tapi kami yakin PPPK mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Seperti telah dibuktikan sampai saat ini bagaimana P2PK membina kami penilai yang mengalami perkembangan luar biasa dari mulai kami saat kami dialih fungsikan dari Departemen dulu di bawah Departemen Perdagangan, tahun 90-an akhir itu dipindahkan ke Departemen Keuangan, itu ada beberapa kali PMK yang keluar, terus disempurnakan, sampai seperti sekarang ini penilai tumbuh sangat pesat sekali. Baik dari sisi jumlahnya, kemudian standar kompetensinya, kemudian standar penilaiannya, semuanya tumbuh, dan ekselerasinya juga tumbuh pesat di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kami yakin P2PK akan mampu mengemban tugas dengan tambahan tiga profesi yang akan masuk sekarang ini. Mungkin itu, nah kemudian peran strategis MAPI berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional. Sesuai dengan TOR, kami mesti menyampaikan ini. Kalau kita lihat, oh ini masih yang lama ya materinya ya. Ini materi yang belum direvisi ini. Bisa saya share sendiri Mbak? Ya boleh Pak, silahkan bisa sendiri. Terima kasih. Oke, jadi kalau berikutnya adalah peran strategis ya dari penilai. Nah kami melihat bahwa kita tidak bisa lepas dari kondisi kita sekarang bahwa kondisi 2021 ini adalah impact dari kondisi pandemik tahun 2020. Dan kita jangan berharap kita akan kembali lagi kepada posisi sebelum pandemik terjadi. Nah, selama pandemik terjadi tahun 2020, ekonomi dunia global itu mengalami kontraksi ya. Semua seperti itu, baik dari World Bank, IMF, coba membuat seperti itu analisisnya. Kemudian semua juga berasumsi akan terjadi ribon di tahun 2021. 2021 ini akan terjadi ribon. Nah, kalau kita lihat dari sisi PDB juga, beberapa negara semua akan mengalami, sebagian besar akan mengalami ribon di tahun 2021, termasuk Indonesia, China, dan Vietnam. Jadi kalau kita lihat, kita akan mengalami ribon di tahun 2021, masalah PDB. Kalau kita lihat ekonomi Indonesia, ini menurut analisis dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kebijakan pemerintah melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional di APBN 2021, serta implementasi undang-undang cipta kerja dan pelaksanaan vaksinasi yang sudah terjadi akan dapat mendorong aktivitas ekonomi, peningkatan konsumsi dan investasi, sehingga ekonomi akan pulih di tahun 2021. Jadi kalau kita lihat, semua bikin proyeksi, OECD, IDB, World Bank, IMF, Bloomberg, semua memproyeksi ekonomi Indonesia bertumbuh di tahun 2021 berkisar antara 4.0 sampai 6.1. Nah, Indonesia sendiri pemerintah itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 berkisar antara 4.5 sampai 5.5 persen. Nah, kita disajikan beberapa grafik bahwa konsumsi, konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, semua grafiknya sudah berbalik. Dari turun pada kuartal ke-2, ke-3 2020, di kuartal ke-4 itu semua sudah berbalik. Kalau kita lihat, beberapa sektor semua sudah mengalami pembalikan arah. Dari turun, tajam, kemudian sudah berbalik arah. Yang tadinya sangat tajam turunnya transportasi dan pergudangan sekarang sudah naik. Kemudian juga akomodasi, jadi hotel semua itu tadinya turun tinggi sampai minus 22 persen, sekarang sudah berbalik. Kemudian sektor yang tetap tumbuh tinggi selama pandemik, yaitu masalah konsumsi informasi sama jasa kesehatan. Kita tahu semua bahwa teknologi informasi menjadi sangat penting. kita pun hari ini meeting dengan teknologi informasi jadi tumbuh. Kesehatan juga. Nah yang belum pulih itu adalah masalah pertambangan dan jasa keuangan serta asuransi. Ini masih mengalami penurunan. Kemudian saham, IHSG sudah mulai grafiknya, kalau kita lihat sudah naik. Grafiknya sudah naik. Kemudian rupiah sudah turun, tukar kita sudah menguat. Jadi kalau kita lihat ini, semua sudah menunjukkan indikasi kepemulihan ekonomi di tahun 2021 ini. Kemudian rating risiko kredit di Indonesia juga tetap bisa dipertahankan. Kalau kita lihat ini, mencerminkan prospek ekonomi Indonesia pada jangka menengah di tengah pandemik ini secara signifikan, tekanan pada global. Jadi ini juga tetap baik Indonesia. beberapa negara negatif, tapi Indonesia tetap dianggap stabil. Rating kita sama dengan Korea juga stabil. Kemudian kalau kita lihat postur APBN 2021, akselerasi dan transformasi, kalau kita lihat infrastruktur masih merupakan, tetap akan dijadikan prioritas, walaupun yang lain, yang lebih utama adalah pelindungan sosial, kesehatan, pendidikan, ini akan tetap jadi prioritas utama. Tapi infrastruktur ternyata tetap akan dibiayain dengan APBN 2021 mencapai Rp413,8 triliun. Kalau kita lihat, rencana agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia, hampir Rp4.000 sekian triliun lebih sampai dengan 2024. Nah, tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di Sumatera ada 41 proyek, di Jawa itu ada satu program dengan 82 proyek, di Kalimantan 16 proyek, dan seterusnya. Ini meliputi jalan, bendungan, irigasi, kereta, jalan kereta api, energi, pelabuhan, bandara, perumahan juga, ketenaga listrikan, dan lain-lain. Kalau kita lihat semua proyek infrastruktur ini pasti diawali dengan kebutuhan tanah. Nah, kebutuhan tanah sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, bahwa penilai akan berperan di sana. Mulai dari perencanaan bisa berperan sampai kepada tahap implementasi, artinya pada saat pembebasan tanahnya. Penilai pasti akan berperan di sana. Berdasarkan apa yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kalau kita lihat dari sisi sektor ekonomi, dari sisi sektor keuangan, kemudian dari sisi sektor konsumsi, kemudian dari sisi APBN, semuanya akan mengalami tumbuh di tahun 2021 ini. Maka kami berasumsi penilai akan bisa berkontribusi di berbagai macam kegiatan ekonomi. Mulai dari seandainya akan terjadi transaksi aset, jual-beli aset, pelepasan aset, kerjasama aset, sewa-menyewa aset, itu pasti akan melibatkan peran penilai. Kemudian di perbankan, kita tahu kondisi kredit sekarang tidak terlalu baik, akan pasti akan terjadi, banyak terjadi restrukturisasi kredit, ya di tahun 2021, penilai pasti akan berperan di sini, di samping memang penilai berperan untuk jaminan kredit itu sendiri. Tapi akan banyak pekerjaan jasa konsultasi untuk penyusunan restrukturisasi kredit, kemudian kemungkinan juga akan banyak debitur-debitur yang akan tidak mampu membayar cicilan, atau kreditnya akan default, maka aset yang di jaminan juga akan dilelang. Nah di sini juga peran penilai akan cukup signifikan. Kemudian di perbankan, juga akan ada, kita sudah bicara dengan OJK perbankan, akan ada pinjaman batu bantuan likuiditas dari Bank Indonesia, dari OJK ke bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Nah nanti akan ada jaminan dari bank-bank tersebut. Nah jaminan tersebut macam-macam, bisa berupa aset bank itu sendiri, aset pemilik bank, bisa juga berupa surat-surat berharga, bisa juga jaminannya berupa kredit, aset kredit itu sendiri. Nah ini semua membutuhkan peran penilai untuk menilai jaminan-jaminan dari bank tersebut. Kemudian di OJK atau pasar modal, dan IKNB, industri keuangan non-bank, akan banyak diversifikasi usaha, karena kondisi bisnis akan berubah, model bisnis akan berubah. Diperkirakan akan banyak perusahaan-perusahaan TBK Company yang akan melakukan diversifikasi, kemungkinan juga merger dan akuisisi, dipikirakan di 2021 ini akan banyak. IPO untuk di papan menengah, akan terjadi banyak. Kemudian di sini penilai pasti berperan. Pasti berperan dan signifikan peran penilai di sini. Di pemerintah, yang paling besar perannya, sesuai dengan rencana anggaran pembangunan pemerintah di infrastruktur, yaitu masalah pembebasan tanah. Jadi di undang-undang nomor 11 tahun 2020, di situ jelas, bahkan di situ tidak main-main peran penilai, hasil penilaian, opini nilai terhadap nilai ganti rugi, atau nilai ganti wajar, nilai NPW, nilai penggantian wajar itu, itu berlipat bersifat final dan meningkat. Jadi hasil opini dari penilai itu luar biasa. Nah ini penilai akan berperan luar biasa di sini. Di samping memang di pemerintah akan ada, di kementerian BUMN akan terjadi pembentukan-pembentukan holding BUMN. BUMN juga di sini penilai akan berperan banyak. Di laporan keuangan, ya laporan keuangan, teman-teman akuntan, pasti nanti akan banyak juga membutuhkan bantuan penilaian perusahaan-perusahaan yang untuk melengkapi laporan keuangannya, mulai dari memenuhi PSAK 16, PSAK 13. Kemungkinan besar akan banyak untuk memenuhi PSAK 48, karena terjadi penulai nilai. Kemudian baru-baru ini ada PSAK 71, 72, dan 73. Ini juga akan memerlukan peran penilai. Di jasa konsultasi, kemungkinan besar, seperti yang diamanakan oleh Ibu Menteri Keuangan, bahwa aset kita banyak diam, aset kita banyak tidur, aset kita banyak idle, kemungkinan besar BUMN, instansi pemerintah, badan lembaga yang memiliki aset yang masih idle, harusnya sudah dilakukan optimalisasi aset. Nah ini juga nanti akan bisa peran daripada penilai terlibat banyak di situ. Inilah kira-kira penilai akan berkontribusi di proyek, di pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 ini. Nah kami memiliki penilai di Indonesia itu memiliki 8.367, sampai dengan data Oktober 2020, terdiri dari MAPI A 2.600 sekian, MAPI P 3.600, MAPI T 1.200, dan MAPI S 813. ada 3.600an lebih yang sudah merupakan registered valuers di Kementerian Keuangan, ya penilai berregistrasi. Nah ini semua anggota MAPI ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sudah agak menyebar ya, ada di 15 DPD MAPI, kalau kita lihat sebarannya. Nah ini semua siap untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 ini. Walaupun dalam prakteknya nanti akan banyak hambatan-hambatan, baik hambatan itu dalam melakukan inspeksi terhadap aset sendiri, karena ada keterbatasan-keterbatasan, karena harus ada physical distancing, social distancing, dan lain-lain. Kemudian juga data, data akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena hampir selama pandemik ini tidak terjadi transaksi, sangat sedikit sekali terjadi transaksi aset, jual-beli aset, sehingga kita data, kemungkinan besar input data yang digunakan oleh penilai, masih data sebelum pandemik terjadi. Nah ini punya tantangan sendiri bagi penilai, dalam melakukan proses penilaian. Nah setelah pandemik terjadi ini, maka MAPI melihat bahwa penilai di Indonesia harus ditingkatkan kemampuan teknologinya, kemampuan skillnya, kemampuannya untuk harus mampu menjadi, memiliki ilmu yang lebih luas wawasannya, kemudian memiliki tingkat mampu mengadaptasi perubahan, fleksibel, dan harus selalu inovatif. Kenapa? Karena tantangan penilaian ke depan makin besar. Banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang belum terpikirkan oleh kita akan muncul. Seperti sekarang di ekonomi kreatif, hak kepemilikan intelektual itu diminta dinilai sebagai jaminan. Nah ini tantangan sendiri bagi penilai. Kemudian penilai tidak bisa, tak lagi tidak berkompromi dengan teknologi. Penilai harus sudah menghentikan IT sebagai tools untuk mempercepat proses agar lebih cepat, lebih akurat. Jadi tidak bisa lagi kita mengatakan kita tidak mau menggunakan teknologi, tidak bisa. Jadi istilahnya sekarang ada screen culture, jadi penilai juga harus terlibat di situ. Kemudian penilai juga harus etik, itu benar-benar jadi behavior bagi penilai. Nah ini tugas kami, MAPI, bagaimana nanti etik ini, di penilai itu ada namanya KPI, Kode Etik Penilai Indonesia, itu menjadi kebutuhan. Standar SPI itu menjadi kebutuhan bagi penilai dan berpraktek. Tidak lagi hanya dianggap sebagai ilmu, sebagai pengetahuan. Supaya penilai lebih profesional mampu menghadapi tantangan ke depan. Nah untuk itu kami berharap kepada P2PK, tetap dukung kami ke depan. Seperti yang selama ini setelah disupport oleh P2PK, kami butuh dukungan, bantuan, arahan, khususnya pendidikan non-designasi di PPL, kami butuh bantuan dari P2PK. Kemudian dalam penyusun standar, kami butuh bantuan baik teknikal maupun fasilitas dan biaya tentunya Bapak. Jadi Pak Birman kami mengharapkan butuhan untuk, kenapa? Karena standar penilaian Indonesia ini terus berkembang terus, harus tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dan penyusuhan. Jadi tidak pernah berhenti, butuh anggaran, tapi belum cukup anggarannya untuk bisa men-support itu semua. Jadi kami butuh bantuan dari teman-teman, dari bapak-bapak di P2PK agar bisa disupport. Kemudian sosialisasi juga kepada stakeholder bisa dilakukan, baik kepada instansi, maupun kepada pendidikan, dunia pendidikan, kepada instansi-instansi pengguna penilai yang sekarang berkembang. Ini juga kami mengharapkan bantuan dari P2PK agar bisa kita bersama-sama untuk melakukan sosialisasi. Mungkin itu saja singkat karena masih banyak 5 lagi asosiasi di sisi pertama ini yang akan bicara. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Nurul. Terima kasih, Mbak Nurul. Baik. Terima kasih, Bapak, atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Setelah ini, pemaparan akan dilanjutkan oleh Ketua Persatuan Akwaris Indonesia, Bapak Ade Bungsu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Terima kasih, Nurul. Selamat siang. Apa kabar, Pak, hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik kepada Bapak Ade Bungsu, dipersilahkan, Pak. Baik. Pertama, yang saya hormati tentunya kepada Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Bapak Firman Shah Nazaruddin, berserta jajarannya, yang saya hormati para Ketua Asosiasi yang hadir dalam acara Rahpat Koordinasi tahun 2021 ini, juga berserta para pengurus yang hadir juga, saya lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. semoga kita tentunya dalam melindungi Allah SWT, Tuhan Nama Esa, dalam kondisi yang sehat walafiat di tengah-tengah pandemi yang semakin mengganas ya, di Jakarta tentunya, semakin dekat dengan kita COVID-19 ini. Semoga kita semuanya dalam melindungi Allah SWT dapat menjaga sampai tentunya kita dapat melewati masa-masa sulit saat ini. Baik, saya perkenalkan, saya adalah Adi Bungsu, Ketua Pesatuan Aktuaris Indonesia. Kebetulan, periodo kepengurusan baru terbentuk di Januari ini. Jadi, baru beralih dari kepengurusan periodo yang sebelumnya, kita baru melaksanakan Kongres di tahun 2020, di akhir 2020, dan telah terbentuk kepengurusan baru yang efektif mulai berjalan di Januari 2021 ini sampai dengan periode 2023. Saya sebagai Ketua dan juga dibantu oleh Wakil Ketua Pak Paul Kartono yang kebetulan juga hadir di forum ini. Kemudian juga saya membawa beberapa Ketua Komisi yang ikut hadir dalam acara forum ini, yaitu Ketua Standar Praktek Asuransi Jiwa PANI, Ketua Standar Praktek Asuransi Umum Ronald, kemudian juga Gede dari Dana-Dana Pensiun yang ikut hadir untuk kontribusi dalam acara rapat koordinasi 2021 ini. Tentunya terima kasih sekali kepada PPPK yang melaksanakan acara ini di awal tahun dan kita melihat bahwa perlunya kita melakukan sinergi terutama juga dengan antar profesi yang ini adalah forum yang silaturamnya sangat baik terutama untuk kita saling mengenal para pengurus-pengurus baru yang saya yakin juga ada beberapa profesi yang juga baru terbentuk ke pengurusannya mungkin ya dan ini saling silaturamin dan kita saling mengenal di forum ini. Dari paparan yang tadi pagi disampaikan oleh tentunya teman-teman dan jajaran dari P2PK mengenai redesign pembinaan atau pengawasan profesi keuangan kami melihat bahwa dengan semakin tentunya tantangan semakin banyak apalagi poin-poin tadi disampaikan oleh rekan kita ketua MAPI mengenai tantangan kita untuk recover di tahun 2021 ini sangat berat buat kita untuk melakukan recovery kita juga masih menghitung-hitung kapan berakhirnya situasi ini sampai benar-benar pulih keadaan 100% normal kita lihat bahwa tentunya industri bukan hanya industri keuangan semua industri juga terdampak dan kita melihat bahwa profesi keuangan menjadi ujung tombak dalam kita melakukan apapun yang kita lakukan dalam hal menyelamatkan perusahaan industri dan sebagainya dalam hal financial re-engineering melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan penetrasi pasar dengan melaksanakan istilahnya kebiasaan-kebiasaan baru atau new normal proses penjualan dan sebagainya hal ini tentunya perlu kita dukung dengan profesi terkait di industrinya masing-masing hal ini akan membawa dampak yang sangat positif buat istilahnya keberlangsungan profesi sebagai penunjang tentunya juga dalam hal pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini khususnya mengenai apa yang telah disampaikan paparan tadi pagi oleh rekan-rekan dari PPPK saya melihat bahwa memang tidak lain adalah memang sinergi ini harus terus kita perkuat dan redesign dari pola model yang dipaparkan saya rasa cukup baik sekali apalagi khususnya profesi aktuaris Indonesia mungkin bukan hanya dari sisi pengawasan dan pembinaan kita juga akan melihat kembali juga ke dalam profesi masing-masing khususnya profesi aktuaris banyak memang juga PR yang harus kita lakukan untuk tentunya mengembangkan potensi atau kompetensi dari para anggotanya kita melihat juga apa yang dilakukan kemarin khusus profesi aktuaris Indonesia kita melakukan review mengenai laporan aktivitas kita di tahun 2020 dengan PPPK dengan Bapak Ari Wibowo dan tim kemarin kita juga melihat apa yang kita perlu lakukan perbaikan ke depan tentunya dengan adanya pola redesign baru ini tentunya akan meningkatkan akselerasi dalam hal pelayanan tentunya kita melihat juga ada kebutuhan peningkatan teknologi peningkatan sinergi atau synchronized database dan melakukan pelaporan-pelaporan melalui daring atau online yang tentunya juga dapat meminimize istilahnya double effort apa yang kita lakukan saat ini kita menyebut positif sekali apa yang teman-teman PPPK lakukan tentunya perkembangan ke depannya kita akan terus bekerja erat apa yang sudah kita lakukan PAI dan teman-teman PPPK saat ini bekerja sangat close working relation kita juga saling bantu dalam hal meningkat kompetensi dari para anggota aktuaris itu sendiri jadi kedepannya saya melihat bahwa PAI sebagai profesi keuangan di bawah naungan PPPK tentunya akan mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh teman-teman PPPK yang saya yakin hal ini tentunya akan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan dan pembinaan yang lebih baik lagi ke depannya kemudian juga dari sisi masuknya tiga profesi di bawah pembinaan PPPK tentunya ini juga menjadi hal yang sangat positif positif bagi profesi aktuaris tentunya kami yakin juga ada beberapa pekerjaan yang beririsan tentunya dengan profesi yang baru masuk seperti dengan konsultan pajak contohnya hal ini juga menjadikan sinergi yang lebih baik di bawah satu atap pembinaan tentunya juga komunikasi akan berjalan lebih baik dengan adanya fasilitasi dari teman-teman PPPK tentunya ke depannya mengenai 2020 seperti kita ketahui memang tahun yang sangat penuh tantangan dari sisi aktivitas pun PII juga terkena dampak yang langsung artinya beberapa program yang sudah kita canangkan di awal tahun sebelumnya banyak yang tertunda dan beberapa juga banyak yang kita cancel event-event seperti halnya juga di tahun 2020 seharusnya persatuan aktualis menjadi host dari acara regional yaitu aktual association conference yang bertempatan 2020 harusnya kita menjadi host di Indonesia dan karena adanya kondisi pandemik ini kita melakukan skip untuk acara 2020 ini yang 2021 kebetulan profesi aktualis Malaysia sudah mengambil kesempatannya untuk melanjutkannya dan di 2021 ini kemarin kita juga melakukan rapat khusus dengan teman-teman PPPK bagaimana kita melakukan catch up apa yang tertinggal di 2020 terutama terutama jumlah tenaga profesi aktualis yang tentunya kita harus tetap melakukan pendidikan berkelanjutan dan juga ujian-ujian kualifikasi associate dan juga fellow kebetulan tahun lalu kita hanya sekali bisa melaksanakan ujian karena kondisi pandemi depannya kita harapkan bahwa ujian-ujian ini kita harus cari cara bagaimana tetap terlaksana sehingga para calon fellow atau associate tidak tertunda untuk meraih sertifikasinya dan tentunya ada beberapa rencana juga yang kita lakukan dengan PPPK dan juga dengan profesi asosiasi lainnya dalam hal sinergi dalam melakukan beberapa rapat kerja dan juga mungkin juga melakukan fokus grup diskusian atau webinar dan yang paling utama kita ke dalam juga akan melakukan integrasi dan pemutahiran sistem digitalisasi di profesi Persatuan Aktuaris Indonesia dan ini menjadi salah satu demand dimana dalam hal ini PPPK sendiri sudah akan meng-upgrade juga dan harapannya kita dapat melakukan connection yang lebih baik ke depannya dalam hal pemutahiran data database dari anggota-anggota kita dan juga tentunya sebagai profesi ke depannya dalam hal membantu recovery nasional ekonomi nasional terutama di industri asuransi di industri keuangan asuransi dana pensiun dan juga teman-teman dari konsultan aktuaria akhirnya kiranya profesi aktuaris menjadi peran yang sangat penting dalam hal kita membantu untuk melakukan recovery ekonomi dalam hal melakukan recovery untuk melanjutkan pertumbuhan industri dan tentunya juga menjaga bagaimana standar-standar praktek itu tetap kita jaga kita jalani dengan situasi tekanan-tekanan yang ada tentunya hal ini menjadi tantangan buat kita bagaimana kita menjaga profesi kita sendiri menjadi benar-benar dihargai dan benar-benar dapat menjaga tentunya etik dan kondak standar praktek yang kita sudah tetapkan hal itu juga menjadi perhatian penting bagi PAI di tahun 2021 ini dengan recovery ekonomi ini tentunya banyak hal yang kita harus lakukan dari sisi aktuaris terutama dari aktuaris publik dan juga aktuaris terregistrasi walaupun bukan berkualifikasi aktuaris publik tapi mereka semuanya punya peranan penting di setiap lini perusahaan fungsi-fungsi masing-masing dalam membantu recovery untuk kecap pertumbuhan industri-nya ini sendiri saya rasa itu yang saya sampaikan Mbak Nurul untuk kesempatan saat ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak atas penyampaiannya setelah ini pemaparan akan dilanjutkan oleh Bapak Gilbert Rally Bapak Gilbert Rally saat ini menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia kepada Bapak Gilbert Rally dipersilakan selamat siang Bapak Ibu semua dan para pimpinan P2PK serta semua pimpinan para asosiasi perkenalkan nama saya Gilbert Rally posisi sekarang adalah selaku Ketua Umum Perkopi dan mungkin harapan kami untuk menyampaikan beberapa tanggapan juga sehubungan dengan Grand Design P2PK atas perpindahan dari Organta ke P2PK mungkin saya sampaikan para kesempatan ini adalah pandangan umum dari Perkopi ini sendiri sebagai berikut pertama adalah masalah perizinan profesi keuangan dan kapan akan dinyatakan berakhir yang berada pada saat ini apakah nanti otomatis dianggap berakhir dan langsung diberikan dengan perizinan yang baru secara otomatis tanpa perlu mendaftar ulang atau bagaimana terus kedua ketiga yang kedua ini mengenai masalah registrasi yang tadi sudah saya sampaikan juga terus mungkin yang ketiga bagaimana peraturan detail untuk pesanatan menjadi konsultan profesi keuangan ke depan apakah nanti akan disosialisasikan lagi ada peraturan peraturan baru yang bisa mengikat para profesi keuangan yang lanjut untuk pertama masalah ini jadi kami harapkan dari perkopi kepada P2PK agar dapat diuraikan dan sosialisasi dari P2PK secara terus-menerus mengenai hak dan kewenangan dalam mengatur profesi keuangan kemudian kemudian harapan kami bahwa semua profesi keuangan dapat memahami akan posisinya akan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga ke depan dapat berjalan dosa yang mendukung antara organisasi profesi dengan P2PK kemudian sisi lain mungkin perlu disampaikan juga nilai positif apabila semua profesi keuangan akan diatur oleh P2PK secara berkesinambungan dengan memberikan dampak positif dan atau nilai plus bagi perkembangan semua asosiasi yang berikut kedua mengenai fungsi pembinaan dan pengawasan atas tiga profesi keuangan yang akan beralih pertama mungkin dengan perjalanan nilai sosialisasi yang terus menerus maka dapat memberikan nilai positif atau pandangan yang lebih baik dalam meningkatkan semua kemampuan para profesi keuangan agar lebih baik ke depan terus kemudian apakah aturan laporan profesi keuangan menjadi lebih fleksibel dan mudah diterapkan di lapangan dengan format laporan standar yang mudah diaplikasikan kalau selama ini kalau kita sebagai profesi konsultan pajak kita melaporkan kepada organta melalui sistem Sikop kemudian nah ini yang pertanyaan yang selalu terpikirkan oleh para konsultan pajak khususnya per kopi apakah nanti akan ada biaya yang orang kudi akan dikenakan dalam proses pengajuan izin baru atau perpanjangan izin setelah pasca pengalihan pertama kali mungkin di tahun 2021 terus kemudian bagaimana tipe pengawasan yang akan diterapkan pada tiga profesi yang akan berali ke P2PK dalam waktu dekat kemudian berikutnya terus strategi asosiasi berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional jadi kalau harapan kami bahwa seiring dengan perkembangan ekonomi nasional internasional membaik maka profesi keuangan pasti akan merasa sangat diperlukan dalam membantu proses transaksi keuangan sehingga pelaporan keuangan daripada calon klien itu menjadi lebih transparan dan lebih baik dan dapat diteraplikasikan di lapangan khususnya dengan mengikuti format-format standar penyajian laporan keuangan begitu juga dengan peraturan perpajakan nah kemudian disini tentunya secara otomatis pula dapat meningkatkan penerimaan negara khususnya dalam penerimaan pajak dan kemudian dengan pelaporan keuangan mungkin mengikuti nantinya dengan undang-undang pelaporan keuangan yang mungkin akan segera disakan mungkin mungkin karena kita juga belum tahu kapan itu akan disakannya kemudian di sisi lain bahwa profesi keuangan akan terus menerus untuk melakukan inovasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan agar semua profesi keuangan menjadi update akan peraturan yang ada dan dapat semua asosiasi juga mungkin harapannya dapat membagikan informasi yang terupdate buat kepentingan semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini misalnya para para pengikut regulator atau para wajib pajak atau para asosiasi atau wajib pajak khususnya misalnya atau klien-klien dari kator akuntan publik dan seterusnya dalam rangka untuk pengalihan ini menjadi pertanyaan kita misalnya khususnya untuk perkumpulan profesi keuangan mungkin perlu ditunjuk apa divisi apa siapa yang berbena untuk menerbitkan SKT khususnya untuk pendirian perkumpulan profesi keuangan yang baru terus kemudian apakah akan berubah dengan ketentuan penerbitan SKT bagi profesi keuangan sebelumnya apakah nanti reissue atau bagaimana atau otomatis tidak perlu dirubah nah ini yang perlu diberikan cut off kemudian bagaimana konsistensi kelanjutan perkumpulan profesi keuangan yang saat ini yang sudah ada apakah adakan ada perubahan ketentuan-ketentuan misalnya dari P2PK itu juga perlu disosialisasikan kemudian mengenai kode etik dan standar profesi apakah akan dibentuk oleh P2PK untuk semua profesi keuangan yang sejenis atau ada format standar dari kode etik dan standar yang dapat disosialisasikan oleh P2PK atau kita mengikuti yang sudah ada nah ini yang menjadi pertanyaan kita apakah akan ada hal-hal yang berubah ke depan next kita kemudian ini nah khusus mengenai RUU pelaporan keuangan bahwa profesi konsultan pajak akan dimasukkan sebagai salah satu profesi penunjang laporan keuangan nah kemudian bagaimana dengan proses perizinan praktek konsultan pajak yang dikaitkan dengan pembinaan dan pengawasan konsultan pajak yang akan dilakukan oleh P2PK dan perefektif itu tanggal berapa ini yang belum kita dapat informasi kemudian bagaimana status P2PK itu sendiri apakah tetap merupakan lembaga nonstruktural di dalam organisasi kementerian keuangan atau akan berubah dan di sisi lain bahwa dalam hukum perpajakan yang mengatur konsultan pajak sudah ditetapkan dalam undang-undang KP dimana Organta lembaga struktural DGP yang memiliki tupuksi untuk merusak dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang perpajakan next mungkin nah dengan perubahan hubungan konsultan pajak dari Organta dialihkan ke P2PK apakah otomatis nanti akan menyebabkan terputusnya hubungan konsultan pajak dengan DGP atau dan kelanjutan kelaporan Sikop itu juga akan terhenti mulai kapan kalau tadi dalam slide kita melihat itu adalah quarter pertama mungkin ini tanggalnya yang perlu disosialisasikan sehingga kami para penurus asosiasi juga dapat mensosialisasikan kabar baik ini kepada semua anggota yang berada di dalam nangguan perkopi kemudian bagaimana mengenai secara fungsi teknis ya apakah dapat mengandung foksi konsultan pajak atau bagaimana atau kita selanjutnya para konsultan pajak ini mungkin dengan peralihnya ke P2PK mungkin apakah secara otomatis tidak perlu lagi melakukan komunikasi informal tentang perpindahan izin atau bagaimana ini yang belum kita ketahui terus kemudian apakah juga secara otomatis status konsultan pajak yang tadinya mitra dari DGP dengan peralihnya ke P2PK maka DGP sebagai pihak lain dari lingkungan misalnya menjadikan para konsultan pajak ini sebagai pihak luar di lingkungan DGP itu maksudnya ini yang nextnya ke rencana peralian dan pembinaan dan pengawasan dari DGP kepada P2PK dan pengaturannya bagaimana itu di RUU pelaporan keuangan mungkin bisa apakah nanti akan ada perubahan atau tidak karena draft yang sebelumnya mungkin bisa saja dengan terjadinya pengalian ini secara lebih detail mungkin ada perlu juga penjelasan lebih detail dari RUU tersebut kemudian mungkin posisi kedudukannya mengenai kedudukan para konsultan pajak kalau saat ini kami menilai bahwa itu mempunyai nilai strategis yang sangat mendukung pola kerja dan komunikasi baik dengan KPP maupun Kanwil DGP terakhir pertanyaan kami bagaimana kedudukan P2PK ke depan apakah tetap dalam lingkungan Sekretar Kendera di bawah Menteri Keuangan atau bagaimana nah ini yang perlu di informasikan kepada semua asosiasi semua asosiasi juga bisa lebih menjalin hubungan lebih dekat dengan P2PK dan begitu juga menikuti dengan peraturan-peraturan yang akan diterbitkan oleh P2PK itu sendiri kemudian next kita kemudian yang ini yang menjadi pertanyaan akhir bahwa pencantuman dua ayat tambahan dalam pasal 351 mengenai KP yang tercantum dalam KUP terus bagaimana penegasannya ke depan secara otomatis misalnya kalau tadi disampaikan juga dalam slide P2PK bahwa izin KP secara otomatis akan diterbitkan lagi oleh P2PK dan harapan kami dengan peralian ini untuk menerbitkan izin baru harapan kami bahwa para KP tidak perlu lagi melakukan registrasi ulang atau menyerahkan dokumen dokumen dari bukti kelulusan WSKP-nya harapan kami bisa langsung diadopsi dan menerima data dari DGP sehingga langsung bisa diterbitkan izin yang baru seiring dengan tanggal proses pengalian secara efektif pada P2PK mungkin demikian penjahat sambutan dan pertanyaan daripada perkopi kepada P2PK terima kasih baik terima kasih Bapak atas pemaparannya setelah ini pemaparan akan dilanjutkan oleh Ketua Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Dr. Soherman Saleh AK MSC CA yaitu Bapak Soherman Saleh dipersilakan untuk tampil Baik sepertinya belum belum ada akan kami lanjutkan pemaparannya pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan terlebih dahulu oleh Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Bapak Muhammad Sobatia Selamat siang Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar Pak Alhamdulillah Bisa di-share Pak Alhamdulillah sehat selalu ya Pak Bisa di-share enggak Bisa Pak Baik kepada Bapak Muhammad Subakir dipersilakan Terima kasih Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Firman Pimpinan P2PK dan para pejabat Yang kami hormati para Ketua Umum Ketua Pimpinan Asosiasi Profesi Keuangan dan hadirin sekalian Perkenankan kami dari IKPI Ikatan Konsultan Pajak Indonesia menyampaikan apa yang diminta oleh Rakor dan sebelumnya kami menyampaikan bahwa sesuai undangan bahwa yang hadir ada 7 orang perlu saya sampaikan yang pertama saya sendiri Muhammad Subakir yang kedua Sekretaris Umum Pak Kismantoro Petrus Tiga Sekretaris Satu Bapak Toto Ketiga Ketua Departemen Hukum dan Pengembangan Organisasi Bapak Ridu Ribon Utabea Selanjutnya Bapak Robert Utabea Ketua Departemen Keanggotaan dan Pembinaan Selanjutnya Bapak Henry P.D. Silalahi Ketua Departemen Humas dan IT dan terakhir Bapak Faudi Starwood Ketua Departemen PBL Ibu Bapak Sekalian Baiklah kami langsung saja menyampaikan kesiapan maaf tadi belum kesiapan dan harapan IKPI untuk pengalian fungsi pembinaan dan pengawasan dan peran serta asosiasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional Terus pokok bahasan yang akan kami sampaikan terdiri dari tiga yang pertama tanggapan mengenai proses redesign P2PK yang kedua tanggapan mengenai proses pengalian fungsi pembinaan dan pengawasan atas tiga profesi keuangan dan yang ketiga strategi asosiasi berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional Baiklah yang pertama tanggapan mengenai proses redesign P3 P2PK IKPI mengapresiasi rencana P2PK untuk melakukan proses digitalisasi terhadap proses bisnis P2PK seperti perizinan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan untuk melaksanakan rencana tersebut terhadap profesi konsultan pajak menurut kami perlu dicermati beberapa hal yang pertama persyaratan untuk menjadi konsultan pajak antara lain adanya sertifikasi konsultan pajak menjadi anggota asosiasi konsultan pajak dan izin praktek yang kedua pembinaan terhadap profesi konsultan pajak memerlukan kompetensi khusus antara lain memiliki kemampuan teknis dan mengetahuan perpajakan yang ketiga perlu pembedaan pola pengawasan terhadap profesi konsultan pajak berdasarkan proses bisnis yang ada mengingat fungsi profesi konsultan pajak itu merupakan kuasa wajib pajak berikutnya adalah terkait pengawasan berbasis risiko perlu kejelasan mengenai ukuran kriteria penggolongan profit risiko profil risiko profesi konsultan pajak mengingat luasnya variasi penugasan profesi konsultan pajak kemudian mengenai tanggapan terhadap proses pengalian fungsi pembinaan dan pengawasan atas tiga profesi keuangan kami menyampaikan tanggapan yang pertama IKPI pada dasarnya tidak mempermasalahkan pengalian fungsi pembinaan dan pengawasan dari DYP ke P2PK dari Direkturat Jenderal Pajak ke P2PK sepanjang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadikan profesi konsultan pajak akan menjadi lebih baik B terkait dengan keinginan Menteri Keuangan untuk meningkatkan independensi profesi profesionalitas dan menghindari konflik kepentingan menurut pendapat kami dapat diwujudkan melalui adanya Undang-Undang Konsultan Pajak oleh karenanya pada kesempatan ini IKPI mengharapkan kiranya P2PK dapat membantu konsultan pajak untuk dapat memiliki undang-undang konsultan pajak tersendiri C dalam proses penyusunan dan finalisasi peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan teknis tentang profesi konsultan pajak kami mengusulkan Seyugianya P2PK melibatkan IKPI sebagai narasumber mengingat bahwa IKPI adalah organisasi profesi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia D tanpa pajak sebagaimana diatur di pasal 34 tepatnya ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 Yang ketiga Strategi IKPI berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional Pertama IKPI secara internal berbenah diri menjadikan IKPI menjadi organisasi maju dan modern dengan membangun informasi dan teknologi untuk pelayanan terhadap anggota pendidikan profesi berkelanjutan dan pendidikan perpajakan untuk masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kepatuan perpajakannya B IKPI dengan 12 pengurus daerah dan 42 pengurus cabang serta mempunyai lebih dari 5.000 anggota bergerak bersama memberikan layanan perpajakan dan komunikasi dengan otoritas perpajakan dalam hal ini Direktura Jenderal Pajak di masing-masing lokasi untuk mengoptimalkan potensi penerimaan perpajakan C IKPI bersama Direktura Jenderal Pajak sebagai otoritas bidang perpajakan terus-menerus melakukan komunikasi kegiatan bersama dalam rangka melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan sesuai apa yang dinyatakan dalam MOU antara IKPI dengan Direkturat Jenderal Pajak D IKPI berdiskusi dan selalu memberikan masukan kepada Direkturat Jenderal Pajak terkait kondisi usaha pada umumnya dan secara khusus terkait dengan pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi COVID-19 Sekian yang bisa kami sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak atas pemaparannya Setelah ini pemaparan akan dilanjutkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Berdasarkan informasi yang kami terima Bapak Suherman Saleh berhalangan untuk hadir maka akan diwakili oleh Ketua Satu dari Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia yaitu Bapak Sanggap Tua Ritonga Selamat Siang Selamat Siang Selamat Siang Pak Alhamdulillah Baik Ibu Baik Baik Langsung Saja Kepada Bapak Sanggap Tua Ritonga Dipersilahkan Baik Mohon Ijin Saya Share Paparan Kami Ibu Baik Akan Kami Share Saja Ya Pak Baik Terima Kasih Selamat Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Yang Terhormat Sekretaris General Kementerian Keuangan Bapak Adianto Kepala B2PK Bapak Firman Sarna Jarudin Beserta Staff Narasumber Ibu Ane Natalia Pinem Dan Bapak Ibu Para Ketua Umum Asosiasi Perkumpulan Persatuan Profesi Keuangan Serta Pengurusnya Jinkan Kami Dari Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Menyampai Pantanggapan Sebagai Berikut Mohon Dilanjut Ibu Mohon Dilanjut Baik Kepada Operator Mungkin Bisa Dilanjut Slide Atau Saya Yang Share Mohon Dikasih Saya Yang Share Baik Boleh Sebentar Ya Pak Baik Baik Saya Lanjut Ya Bu Ya Tanggapan AKP 2I Terhadap Proses Redesign P2PK Proses Pengalian Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Atas Tiga Profesi Keuangan Dan Strategi Asosiasi Berkontribusi Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Tanggapan 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 Kami Adalah Sebagai Berikut Adanya Pendidikan Profesi Konsultan Pajak Dari Kepanitiaan PPUSKP Kependidikan Tinggi Di Perguran Tinggi Seperti Pendidikan Profesi Akuntan Pendidikan Profesi Insinyur Pendidikan Profesi Guru Dan Lain-lain Kemudian Yang Kedua Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak Sebaiknya Diselenggerakan Oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak Berbadan Hukum Yang Dirikan Oleh Asosiasi Profesi Konsultan Pajak Terdaftar Dengan Dukungan Kementerian Keuangan Sebagai Pembina Teknis Dan P2PK Sebagai Pembina Sektor Yang Ketiga Pelaksanaan Ujian Kompetensi Calon Konsultan Pajak Dilaksanakan Oleh LSKP Terlisensi BNSP Yang Dapat Bekerjasama Dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Konsultan Pajak Sebagai Tempat Uji Kompetensi Yang Keempat Khusus Untuk Pensiunan Pegawai Pajak Pelima Sebaiknya Mendapatkan Sertifikat Konsultan Pajak Dilakukan Dengan Uji Kompetensi Berbasis Portfolio Oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Pajak Tanpa Pembatasan Jarak Pensiun Untuk Ikut Uji Kompetensi Dimaksud Tidak Harus Menunggu Dua Tahun Pensiun Baru Boleh Ikut Ujian Kompetensi Dan Berpraktik Sebagai Konsultan Pajak Sekali Lagi Saya Sampaikan Tidak Harus Menunggu Dua Tahun Pensiun Baru Boleh Ikut Ujian Kompetensi Dan Berpraktik Sebagai Konsultan Pajak Selanjutnya Poin Yang Kelima Masa Berlaku Ijin Konsultan Pajak Sebaiknya Diberlakukan Lima Tahun Dan Dapat Diperpanjang Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Seperti Kantor Jasa Akuntansi Kantor Akuntan Publik Yang Kenam Pemberlakuan Kewajiban Mengikuti PPL Sebaiknya Dihitung Menggunakan Basis Tahunan Atau Sekaligus Tiga Tahun Poin Yang Ketujuh Konsultan Asing Yang Berpraktik Di Indonesia Sebaiknya Tunduk Pada Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia Tanggapan Mengenai Proses Pengalihan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Atas Tiga Profesi Keuangan Yang Pertama Kami Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Sangat Mendukung Pengalihan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Konsultan Pajak Ahli Kepabianan Dan Pejabat Lelang Kelas 2 Ke P2 PK Untuk Menghindari Adanya Konflik Kepentingan Dan Meningkatkan Independensi Dan Profesionalitas Yang Kedua Mendukung Untuk Membuat Undang-Undang Konsultan Pajak Agar Semua Anggota Asosiasi Konsultan Pajak Tertib Menjalankan Hak Dan Kewajibannya Kemudian Strategi Asosiasi Berkontribusi Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Meningkatkan Peran Serta Asosiasi Konsultan Pajak Dalam Rangka Menciptakan Sumber Daya Manusia Di Bidang Keahlian Perpajakan Pada Perguran Tinggi Yang Memiliki Program Studi Perpajakan Dan Akuntansi Melalui Uji Kompetensi Kemitraan Sebelum Lembaga Sertifikasi Konsultan Pajak Terlisensi Didirikan Agar Jumlah Kuasa Wajib Pajak Atau Konsultan Pajak Dapat Mengimbangi Petugas Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Para Wajib Pajak Dengan Sendirinya Akan Dapat Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Kemudian Asosiasi Konsultan Pajak Sebaiknya Mendorong Anggotanya Selain Jadi Konsultan Pajak Juga Menjadi Konsulen Atau Pendamping Wajib Pajak Yang Menjadi Kliennya Dalam Rangka Menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang Dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Sehingga Rencana Kewajiban Pajak Yang Harus Dipenuhi Oleh Wajib Pajak Dapat Diketahui Dengan Akurat Untuk Membantu Meningkatkan Penerimaan Negara Di Sektor Pajak Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Dari Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Ibu Kami Persilahkan Terima Kasih Baik Terima kasih Bapak Atas Memaparannya Berdasarkan Informasi Yang Kami Terima Bapak Soherman Saleh Baru Saja Hadir Bersama Kita Dan Ingin Menambahkan Beberapa Kalimat Tambahan Kepada Bapak Soherman Saleh Silahkan Silahkan Pak Getum Baik Oke Terima Kasih Ibu Ibu Menderator Baik Selamat Ketua Ketua Umum Ketua Umum Bapak M. Subakir Ketua Umum Perkopi Gilbert Dan Kepada Ibu Saya ingin Sampaikan Bahwa Bersama Saya Kalau Tadi Pagi Bangun Nadi Ikut Sekarang Ada Parijanur Karim Sebagai Dewan Pembina Kemudian Bapak Andi Dari Dewan Pengawas Kemudian Bapak Jul Payusti Anggota Dewan Pengawas Kemudian Sekretaris Umum Musindra Wijaya Dan Tadi Yang Menyampaikan Pertama Adalah Pasangab Sebagai Ketua Satu Kemudian Bapak Riswan AKCA Ketua Kepada Kepada Cabang Medan Dan Pak Jenal Bahri Dari Ketua Kepada Cabang Balembang Yang Ingin Saya Tambahkan Adalah Pada Prinsipnya Perpindahan Masalah Pengawasan Dari DJP Kepada P2PK Sangat Kami Apresiasi Sangat Kami Dukung Sedangkan Apa Program-program Yang Telah Dibuat Dan Saya Sudah Membaca Dan Membahasnya Pada Prinsipnya Semua Baik Dan Kalau Seandainya Ada Yang Perlu Kami Tambahkan Tadi Sudah Ditambahkan Oleh Kawan Saya Bapak Sangat Ritonga Jadi Intinya Adalah Sepenuhnya Kami Dari AKP 2I Mendukung Apa Yang Telah Direncanakan Menteri Keuangan Karena Itu Merupakan Konsekuensi Lohis Dari Adanya PMK 111 PMK 111 Sudah Mengatur Demikian rupa Agar profesi Konsultan Pajak Betul-betul Profesi Yang Kredibel Profesi Yang Dapat Dipercaya Dan Profesi Yang Sangat Membantu Wajib Pajak Karena Kita Tahu Hari Ini Konsultan Pajak Sangat Sedikit Jumlahnya Masih Di bawah 10.000 Padahal Di Jepang Yang Jumlah Penduduknya Lebih Sedikit Dari Kita Jumlah Konsultan Pajak Sampai 70.000 Jadi Kalau Indonesia Ini Perlu 100.000 Konsultan Pajak Artinya Kita Masih Butuh Sekitar 90.000 Lagi Nah Bagaimana Menyiapkan Konsultan Pajak Yang Dapat Dipercaya Dan Berpengalaman Serta Profesional Tentu Pendidikan Ini Harus Sedemikian Rupa Dipikirkan Oleh P2PK Agar Konsultan Pajak Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Jumlahnya Memadai Karena Apa Karena Prinsipnya Konsultan Pajak Itu Bukan Saja Menyelesaikan Masalah Tetapi Menghindari Masalah Bagaimana Cara Menghindari Masalahnya Yaitu Dengan Memberikan Pendidikan Edukasi Kepada Para Wajib Pajak Dalam Hal Ini Saya Yakin P2PK Berpikir Seperti Itu Bahwa Kehadiran Konsultan Pajak Merupakan Mitra Bagi Direktur Jenderal Pajak Agar Edukasi Terhadap Wajib Pajak Dibantu Sepenuhnya Oleh Konsultan Pajak Yang Ada Di Indonesia Itulah Tambahan Dari Saya Semoga Menjadikan P2PK Tambah Mantap Di Dalam Melakukan Pekerjaannya Dan Kami Siap Menjadi Mitra Terpercaya Bagi P2PK Demikian Ibu Kemalikan Kepada Moderator Terima Kasih Bila Tupik Wahid Wassalamualaikum Wa'alaikum 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 Baik Terima kasih Kepada Bapak Seherna Saleh Atas Beberapa Kalimat Tambahan Sebagai Informasi Bapak Seherna Saleh Merupakan Ketua Dari Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia Bapak Dan Ibu Pemaparan Akan Kami Lanjutkan Kepada Pemaparan Berikutnya Yaitu Oleh Ketua Perkumpulan Pejabat Lelang Kelas 2 Indonesia Bapak Priyato Selamat Siang Bapak Selamat Siang Pak Apa Kabar Baik Terima kasih Sudah bisa Didengar Suara saya Sudah Bisa Sudah Bisa Didengar Assalamualaikum Dari Jam 8 Baru Kesempatan 14.30 Cukup Bicara Baik Pertama Silahkan Bapak Terima kasih Kepada Bapak Kepala P2PK Bapak Irman Saim Najaruhi Dan Berserta Jajarannya Kemudian Yang saya Ormatin Ketua Kepul Atau Ketua Pemurus Organisasi Profesi Keuangan Yang telah Haktif Di sini Dan Para Peserta Rapat Jom Meeting Yang tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Pertama Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Panditia Yang selalu Berkondisi Dengan Kami Untuk Dianjakan Rapat Kerja Pada Untuk Masukkan Atau Kedepannya Bagi P2PK Supaya Organisasi Atau Profesi Kami Ini Bisa Berkembang Kedepannya Sebelum Saya Sampaikan Materi Mungkin Saya Sampaikan Sesuai Permintaan Dari P2PK Saya Ikut Bersama Sama Hadir Pada Jajaran Pengurus Inti Kami Yaitu Saya Sendiri Selaku Ketua Umum Adama Selaku Sekretaris Umum Dan Nia Trisnawati Selaku Bapak Fidongli Wakil Ketua Citra Wimqsin Wakil Ketua Umum Ibnu Harli Wakil Ketua Umum Harif Bagio Wakil Ketua Umum Dan Juhidami Ketua Bidang Organisasi Ini Rekan-rekan Yang baru Saya Sebutkan Adalah Pemerus Projek 2018 2021 Yang Tidak Namun Kita Kemudian Lakukan Menasak Kongres Bapak Dan Ibu Panitia Dalam Jum Meeting Pada Hari Ini Apa Yang Dari Perkumpulan Kejahat Pempas Dua Tentunya Sama Dengan Organisasi Organisasi Profesi Rekan-rekan Saing Terlebih Dahulu Mengadakan Pembicaraan Di awal Intinya Saya sebelum Membicarakan Hari ini Dan Masukan Tentu Saya akan Bicarakan Tentang Apa Itu Lelang Mungkin Para Rekan-rekan Radio Di sini Banyak Tidak Mengerti Apa Itu Lelang Kalau Kalau Kita Sejarah Lelang Sendiri Di Indonesia Lelang Sudah Ada Dari Tahun 1908 Jadi Sudah Kurang Lebih 113 Tahun Lelang Ada Di Indonesia Tetapi Sampai Sekarang Lelang Itu Belum Menjadi Pilihan Sama Bagi Masyarakat Untuk Melakukan Transaksi Jol Belum Dijadikan Menjadi Wadah Tempat Ketemunya Menjol Hal ini Kenapa Pada Kesempatan Hari Inilah Yang Terbaik Kita Nanti Dengan Adanya Pengalian Pengawasan Dari DJKi Ke P2PK Tentunya Ini Menjadi Angin Segar Bagi Kami Supaya Lelang Begitu Sudah Tuhan Indonesia Ini Sangat Berkembang Dan Bisa Menjadi Mendorong Ekonomi Lebih Maju Di Tahun 2021 Dan Sepersiap Kenapa Kalau kita Tarik Uluru Di Sini 113 Tahun Lelang Sudah Tetapi Anggota Kami Pejabat Lelang Kis 2 Di Indonesia Ini Hanya 148 Orang Tidak Sampai 150 Artinya Kalau Bapak Dan Ibu Dari P2P Untuk Mengharapkan Lebih Maju Ya Tentu Dengan Anggota Yang Sekecil Ini Ini Tidak Bisa Menjorong Untuk Ekonomi Lebih Maju Di Seluruh Indonesia Kemudian Tentang Pejabat Lelang Kita Sendiri Ini Ada Suatu Hal Yang Sering Menjadi Guyonan Di Lapang Karena Sebutan Kami Menjadi Pejabat Lelang Kelas 2 Artinya Banyak Masyarakat Menanyakan Siapa Pejabat Lelang 1 Siapa Pejabat Lelang Kelas 3 Tentunya Hal Itu Menjadi Guyonan Apakah Pejabat Lelang Kelas 2 Bisa Naik Menjadi Pejabat Lelang Hanya Membedakan Pejabat Lelang 1 Itu Pejabat Negara Pegawai Negeri Di bawah DQ DJKN Sedangkan Pejabat Lelang Kelas 2 Adalah Orang Orang Swasta Yang Karena Suatu Pendidikan Suatu Ujian Lulus Maka Diterima Suatu Jabatan Pejabat Lelang Kelas 2 Tetapi Dalam Pelaksanaan Lelang Di Indonesia Sendiri Dari Jabatannya Juga Mereka Jenisnya Dibatasi Dimana Pejabat Lelang Kelas 2 Berhak Hanya Melakukan Lelang Non Eksekusi Sukarela Sedangkan Kita Yang Pejabat Lelang Kelas 1 Di Sini Semua Jenis Lelang Yang Ada Di Indonesia Mereka Bisa Melakukan Lelang Apa Itu Lelang Eksekusi Non Eksekusi Wajib Dan Non Eksekusi Sukarela Artinya Inilah Menjadi Masukan Kami Kepada P2 PK Hal Hal ini Menjadi Suatu catatan Kedepatnya Supaya Kelas Kelas Pejabat Lelang Ini Tidak Ada Lagi Tetapi Yang Ada Di Indonesia Hanya Pejabat Lelang Sehingga Harapan Dari Pemerintah Diju Bisa Bersama Sama Memajukan Lelang Di Indonesia Ini Bisa Tercapai Karena Tidak Ada Suatu Persaingan Dengan Kata Kandung Sendiri Jadi Artinya Semua Dalam Hal Pasan Lelang Disini Diberi Pemainan Yang Sama Terutama Dalam Pesan Lelang Klas 2 Disini Ini Masukan Kerjabat Lelang Klas 2 Begitu Sulit Bekerjasama Dengan B B Bentuk Persirum Kalau Dimana Dia Punya Asif Hal Ini Akan Lebih Sulit Dan Tidak Percaya Karena Mereka Dalam Praktik Selama Ini Selalu Menurutkan Tertamakan Sementara Kita Pejabat Lelang Klas 1 Sehinggalan Itu Salah Satu Tadi Mungkin Kenapa Kejabat Di Indonesia Yang Pejabat Lelang Klas 2 Jumlahnya Tidak Begitu Banyak Hal Ini Merupakan Suatu Hal Yang Negatif Dan Lelang Karena Supaya Mencapai Target Meningkatkan Ekonomi Hanya Sebanyak 148 Klas Lelang Ini Tidak Bisa Diharapkan Lebih Sempurna Lebih Mencapai Target Kedepannya Kemudian Dan Samping Jenis Lelang Itu Sendiri Kita Di Sini Ada Masa Pejabat Lelang Masa Pejabat Lelang Di Sini Sebenarnya Sia Jabatan Sampai 65 Tahun Tetapi Oleh Kebijakan Yang Ada Sekarang Ini Per 5 Tahun Di Perpanjang Untuk Memperpanjang 5 Tahun Di Bukan Secara Otomatis Tetapi Pejabat Lelang Pas 2 Mengajukan Kemudian Tentunya Dengan Sarat Sarat Yang Ditentukan Minimal Setiap Tahun Lelang 5 Tahun Tetapi Bagi Rekan Rekan Yang Tidak Pernah Pas Lelang Maka Jabatan Sebut Tidak Bisa Diperpanjang Hal Ini Tuga Menjadi Negatif Kenapa Karena Untuk Mencapai Pasan Lelang Di Lelang Itu Sangat Susah Bagai Kemudian Sedikit Sehingga Untuk Sosialisasi Kepada Indonesia Ini kurang Maksimal Sehingga Banyak Masyarakat Begitu Berpikiran Negatif Sampai Sekarang Kesempatan Inilah Dengan B2 Afrika Ini Semoga Kedepannya Menjadi Lebih Bilya Dimaju Dengan Kami Selatu Pejabat Nelang Suatu Perkumpulan Yang Masuk Kejajaran B2 Afrika Menjadi Suatu Harapan Kami Besar Kedepannya Untuk Sama Sama Kemudian Disamping Kewenang Tentunya Kita Selama Ini Tuga Adalah Koran Yang Kita Berikan Selaku Kejabat Laporan Tersebut Secara Hukum Setiap Bulan Harapan Kami Semestinya Laporan Tersebut Yang Sampaikan Setiap Bulan Ini Dibuat Sedemikian Berkumpulan Contoh Kejabat Membuat Laporan Hanya Satu Bulan Sekali Direkap Atau Pertahun Tetapi Di Kejabat Sekarang Kami Diawas Satu Bulan Antara Dua Atau Tiga Kali Kita Buar Laporan Jadi Habis Waktu Kita Selaku Lelang Buar Laporan Tersebut Saja Sehingga Lupa Kita Untuk Melaksana Lelang Lelang Untuk Mencapai Target Yang Kita Jalakan Kemudian Dalam Pertahun Pertahun Pertahan Kita Diawasi Oleh DCKM Secu Direktur Lelang Kemudian Untuk Sarai Pasang Lelang Pemeriksaan Kita Selat Lelang Itu Diawasi Kepala 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 Biasanya Secu Kepala Kabupi Pembina Lelang Ini Bagus Setiap Kita Diatakan Dalam Pengawasan Ini Tentunya Untuk Kedepan Pertahun Lelang Bisa Lebih Profesional Dalam Dalam Tetapi Setelah Ditarik Pengawasan Dengan P2PK Apakah Pengawasan Atau Pembinaan Ini Tetap Ada Dua Bidang Yang Masin Atau Cukup Hanya Satu P2PK Sehingga Bagi kami Tidak Menjadi Kebingungan Untuk Di Dalam Menjalankan Profisi Kewenang Kita Tersebut Di Dalam Menjalankan Disini Juga Bidang Oleh BICKN Melalui Perjuang Biasanya Kewenang Tentu Sanksi-sanksi Tadi Apabila Kami Selaku Tujuan Melanggar Juran Yang Tidak Merupakan Kewenang Kita Sanksi-sanksi Tersebut Ada Dikatanya Tertulis Kompetas Tugasan Atau Sanksi-sanksi Ini Bermuat Di Dalam KMK Tahun 2017 Yang Selama Ini Menjadi Menjadi Arah Kita Terbuat Sesuai Aturan Kemudian Dari Sanksi-sanksi Tersebut Tapi Yang Saya Selama Ini Anggota Kita Tidak Yang Belanggar Tetapi Kebanyakan Anggota Kita Justru Tidak Diperpanjang Atau Diperdekitkannya Sebagai Pejabat Lelang Karena Tidak Mencukupi Syarat Untuk Memperpanjang Pejabat Lelang Karena Jarakat Pasang Lelang Karena Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Yang Menjadi Alaman Kami Yang Kami Beri Masukan Kepada P2PK Yaitu Arapun Kami Dengan Adanya P2PK Di sini Kami Mengaruhkan Lahirannya Lahirnya Undang-Undang Indonesia Karena Sampai Sekarang Sama-sama Kita Masih Memakai Penjur Jam Jam Tahun 1908 Nah Baru Setiap Tahun Ada Atas Pusat Menteri Keuangan Kemudian Untuk Meningkatkan Ekonomi Indonesia Di dalam Lelang Kami Adanya Dibuka Seluas-luasnya Baik itu Pengangkatan Maupun Informasi Tempat Lelang Di Indonesia Sehingga Jumlah Yang Bisa Lebih Besar Gauh Lebih Besar Juga Untuk Kelasang Lelang Itu Sebenarnya Nah Kemudian Tidak Ada Lagi Perpanjang Niska Tersebut Tetapi Di dalam Jawa Yang Tersebut Kalau Diangkat Sekali Langsung Dibatasi Dengan Masa Kerja Atau Usia Dari Pejabat Tersebut Di dalam Rangka Keuang Tersebut Usia Jabatan Pejabat Lelang Sudah Disebut Selama Seumur 65 tahun Jadi Mungkin Batas Itu Selama Jawa Tersebut Tidak Terpanjang Perlimat Sekali Kemudian Kami Juga Mengharapkan Tidak Tidak Ada Pembedaan Kejabatan Pas 1 Dengan Kejabatan Lelang Pas 2 Tetapi Kewenangan Pas 1 Dan Sama Dan Istilah Namakannya Juga Mungkin Disamakan Sehingga Tidak Ada Ketinggian Tidak Ada Salah Arti Di Masyarakat Pengguna Jasa Lelang Tersebut Terhadap Sebutan Jawa Tersebut Kemudian Pastinya Dengan Dari Di sini Ada Kemudian Terakhir Lelang Menjadi Pilihan Atau Transasi Di Indonesia Kenapa Karena Wadah Lelang Kemudian Jawa Pembeli Sama Yang Dilakukan Jawa Pembeli Oleh Rekan Kita Notas Atau PPAT Tetapi Kenapa Dalam Perakannya Justru Lelang Tidak Dilihat Bahkan Dihaktirikan Dibanding Pejabat Pejabat Di momen lain Demikian Masukan kami Yang secara singkat Dari Organisasi Lelang Semoga Apa yang Saya sampaikan Yang singkat ini Menjadi Masukan Menjadi Besarnya Lelang Dimensial Menjadi Bisa Meningkat kembali Ekonomi Bisa Di dalam Masa COVID Seperti ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Atas pemaparannya Setelah ini Pemaparan Yang akan dilanjutkan Dengan pemaparan Oleh Ketua Perkumpulan Ahli Kepabianan Indonesia Bapak Abdul Rahman Selamat siang Selamat siang Bapak Selamat siang Bu Mbak Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Baik Langsung saja ya Pak Dipersilahkan Oke Terima kasih Silahir Yang saya hormati Bapak Sekjen Kementerian Keuangan Bapak Doktor Adianto Dan Bapak Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Bapak Firman Sian Nasaruddin Dan seluruh jajarannya Bapak Bapak Ketua Asosiasi Peserta Pertemuan ini Selamat sore Selamat siang ya Salam sejahtera Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tolong dibuka Selainnya Mbak Nurul Saya Baik Bapak Oke Yang pertama Ini Kelihatan Sudah Saya perkenalkan Nama saya Abdul Rahman Yang pertama kita Tidak usah dulu bergerak Selainnya Saya Bahwa Selain ini Saya sampaikan Pada rapat Koordinasi Tahun 2019 Saya ulangi saja Kenapa saya ulangi Karena Peraki dalam Kondisi promosi Alhamdulillah Sudah diajak Bergabung Untuk Menjadi Salah satu Nanti calon Binaan Dan Di bawah Pengawasan P2 Peta Jadi Di Peraki Kurang bagus Kayaknya Selainnya Atau saya share Sendiri aja Ada judul Judulnya yang hilang Baik Boleh Bapak Di share aja Iya oke Ini Untuk melaksanakan Dan mereka Undang-Undang Kebebanan Perlu Sinergi Antara Bia dan Cukai Dan Ali Kebebanan Sebagaimana Dimasuk Pasal 29 Ayat Mohon maaf Bapak Slidenya Sepertinya Belum Tampil Belum Tampil Apakah Sudah Di share Ya Sekarang Sudah Tampil Bapak Sudah Iya Oke Saya Mulai Apa itu Ahli Kebebanan Melaksanakan Undang-Undang Kebebanan Dan perlu Sinergi Antara Pejabat Bia dan Cukai Dengan Ahli Kebebanan Yang dimasuk Dalam Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Kebebanan Ahli Kebebanan Tersebut Di atas Harus Memenuhi Perserat Tata Tentu Yang Ditetapkan Oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Direktur Jenderal Bia dan Cukai Serta Wajib Mendukung Pemerintah Dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Jujur Itulah Visi Misi Dari Peraki Pejabat Dan Pensiunan Bia Cukai Yang Menuduki Atau Pernah Menuduki Jabatan Tertentu Pada Direktur Bia dan Cukai Termasuk Ahli Kebebanan Ahli Yang Poin Ketiga Ini Walaupun Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Atau Menteri Keuangan Belum Menerbitkan Tentuan Ketentuan Peraki Menganggap Mereka Itu Adalah Ahli Kebebanan Tadi Berbeda Dengan Di Pajak Tadi Setelah Dua Tahun Bisa Jadi Yang Keempat Ahli Kebebanan Dewasa Ini Sudah Berada Di Berbagai Sektor Perusahaan Yang Kita Kasih Istilah Stakeholder Kebebanan Ada Di Kuasa Hukum Ada Di Instruktur Atau Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi Dan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Ahli Kebebanan Dan Sebagainya Kelima Untuk Mendayagunakan Para Ahli Kebebanan Secara Optimal Baik Untuk Kepentingannya Maupun Pemerintah Dalam Hal ini Direktur Jenderal Cukai Perlu Dibentuk Perkumpulan Ahli Kebebanan Indonesia Ahli Kebebanan Adalah Suatu Keahlian Yang Diprolem Alay Suatu Pendidikan Dan Latihan Di Bidang Kebebanan Dalam Periode Waktu Cukup Lama Ahli Kebebanan Adalah Suatu Profesi Profesi Ahli Kebebanan Adalah Suatu Profesi Di Bidang Keuangan Yang Berkembang Terus Menerus Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Kebebanan Ahli Kebebanan Dewasa Ini Telah Tersebar Di Bidang Usaha Di PPJK Karena Ini Amanat Undang Undang Bapak Ibu Bisa Baca Di Pasal 29 Ayat 2 Dari Undang Kebebanan Importir Yang Tidak Bisa Tidak Wajibannya Sendiri Dapat Menguasakan Kepada Pengurusan Jasa Kebebanan Salah Satu Sarat Dari Menurut Ketentuan Kementerian Keuangan Bahwa PPJK Harus Mempunyai Tenaga Ahli Kebebanan Yang Bersertifikat Disitulah Munculnya Ahli Kebebanan Bidang Di Importir Esportir Perusahaan Perdagangan Umum Dimanufaktur Bidang Lain Jasa Pengurusan Transportasi Di Pengurusaha Jasa Titipan Di Pengurusaha Logistik Ahli Kebebanan Juga Bekerja Di Tempat Konsolidator Barang Esport Di Tempat Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Dan Tempat Penimbunan Berikan Di BUMN Di Pertambangan Di Perbankan Saya Tidak Promosikan Di Pertambangan Di BUMN Ada Pertamina Di Perbankan Ada BNI Di Pertambangan Ada Preport Disitu Tersebar Ahli Kepabianan Yang ketujuh Konsultan Hukum Yang Setiap hari Berurusan Dengan Pengadilan Pajak Ada Konsultan Pajak Bergabung Dengan Konsultan Ada Konsultan Kepabianan Dan Cukai Serta Menjadi Kuasa Hukum Di Pengadilan Pajak Disitulah Tadi Tempat-tempatnya Kepabianan Nah Ini Legalitasnya Saja Saya lewatin Ini Juga Saya lewatin Visi Saya menjadi Mitra Direktura Jendera Beda Dalam Membangun Ekonomi Indonesia Jadi Kalau P2PK Minta Tanggapan Enggak Terakhir Enggak Enggak Jedanya Bapak Bapak Ibu Enggak Ada Jedanya Tanpa Covid Setelah Covid Nanti Setelah Covid Memang Itu Memang Itu Visinya Visinya Adalah Turut Serta Dalam Memudutkan Misi Direkturnya Bela Cukai Yang Dalam Misi DJBC Mempasilisai Penergangan Dan Industri Serta Melindungi Masyarakat Dari Lingkungan Hidup Kemudian Yang kedua Adalah Berperan Aktif Dalam Memperlancar Asubaran Dan Dokumen Serta Bekerja Efektif Dan Efisien Terus Sebagai Penghubung Antara DJBC Dengan Pengusaha Serta Turut Berusaha Mencegah Kejahatan Kepabianan Custom Crime Jadi Anggota Peraki Itu Bagaimana Caranya Ikut Serta Dalam Menekan Custom Crime Yang Istilah Bahasa Awamnya Adalah Penyelundupan Ada Tujuannya Tujuannya Ini Saya sudah Sampaikan Juga Pada Kor Tahun 2019 Secara Berkelanjutan Membantu Anggota Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Secara Profesional Dan Akuntem Mengarahkan Anggota Menjalankan Kewajibannya Secara Ilas Dalam Rangka Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Bangsa Bangsa Dan Negara Kelihatannya Ini Meri Tapi Itu Kenyataannya Karena Ahli Keperbianan Ini Bukan Perusahaan Perorangan Berbeda mungkin Dengan Yang lainnya Ada Misalnya Sebagai Konsultan Pajak Harus Membentuk Perusahaan Baru Dapat Ijin Dan seterusnya Kalau Ahli Keperbianan Siapa Saja Dilayani Ketiga Mendorong Anggota Dalam Melaksanakan Peraturan Perundangan Serta Sistem Prosedur Yang Berlaku Di bidang Perbianan Secara Sadar Benar Empat Membantu Bidang Pengawasan Direktur Bidang Cukai Dan Instansi Ternyata Dalam Penerapan Peraturan Perundangan Dan Prosedur Di bidang Keperbianan Yang Berlaku Lima Menjalin Hubungan Yang Harmonis Berdasarkan Kekeluargaan Dengan Kekeluargaan Inflasi Terkait Ada Program Kerjanya Mencerdaskan Anggota Setiap Hari Berkonsultasi Saya sudah Membukakan Seperti itu Tidak ada Waktu Ada seminar Membantu DGBC Dan Dalam Mesosialisikan Peraturan Perundangan Di bidang Keperbianan Dan Cukai Ini yang Nomor Dua Walaupun Peraki Jarang Sekali Diundang Untuk Input Sosialisasi Hampir Belum Pernah Membantu Stakeholder Keperbianan Pada umumnya Dan Importir Esportir Pengusaha Pengurusan Jasa Keperbianan Dan Pengusaha Pengangkutan Pada Khususnya Dalam Menyelesaikan Pemenuhan Kewajiban Keperbianan Dan Permasalahan Keperbianan Serta Menekan Biaya Logistik Yang Kepat Bekerjasama Dengan DGBC Dan Pus Badan Cukai Dan Pelaksanaan Di Anggota Perkumpulan Atau DGBC Yang Belum Tertulis Disini Juga Perakis Sudah Menjalin Hubungan Informal Dengan Lembaga Nasional Single Window Yang Dulu Dikenal Sebagai INSW Sekarang Menjadi Lembaga Itu Secara Informal Selalu Berkomunikasi Hal-hal Yang Dialami Oleh Pengusaha Jasa Keperbianan Importir Exportir Dan Sebagian Kemudian Memberikan Saran Kepada Dato Badan Cukai Terkait Dengan Penyelesaian Permasalahan Dan Penyempurnaan Pelayanan Yang Kenam Menyelenggerakan Pendidikan Dan Pelatihan Alih Keperbianan Ada Spinar Workshop Dan Dan Ini Yang Saya Kekumulakan Tadi Bahwa Setiap Hari Raki Melakukan Memberikan Pencerahan Kepada Anggota Anggota Melayani Permintaan Konsultasi Bidang Keperbianan Custom Consulting Yang Saya Tadi Sebutkan Memilih Dari Siapa Dari Siapa Asal Masuk Dijawab Memberikan Bantuan Hukum Di bidang Keperbianan Law Sistensi Ini Saya Lewati Kepengurusan Siapa-siapa Pengurusannya Karena Sebentar lagi 29 Februari Irak itu Bulan Tahunnya Sekali Empat Tahun Karena Lahir 29 Februari 2016 Jadi Sebentar lagi Kepengurusannya Berakhir Akan Memilih Pengurus Ini Saya Lewati Saja Ada Pengurus Harian Ini Dan Seterusnya Ini Mungkin Yang Perlu Anggota Biasa Anggota Luar Biasa Anggota Kehormatan Anggota Biasanya Setiap Memilik Sertifikat Ahli Keperbianan Yang Dikeluarkan Instasi Yang Berbenar Dan Pejabat Dan Pensiunan Badan Cukai Yang memiliki Sertifikat DPT 3 Khusus Atau yang Setara Atau sedang Pernah Menjamin Duduk Kejabatan Teknis Keperbianan Pada Direktur Badan Cukai Anggota Luar Biasa Bapak Ibu Saya Menyingkat Waktu Bisa Dibaca Di Selain Nanti Anggota Kehormatan Biasa Kalau Beliau Bersedia Direktur Jenderal Badan Cukai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kepala Badan Pendidikan Perhatian Keuangan Khusus Mungkin Harusnya Kepala P2 PK Mestinya Iraki Mengharap Jadi Anggota Kehormatan Mengenai Tanggapan Baru Siapa Tanggapan Kalau Tanggapan Terbalik Dari Bapak Bapak Yang Memberikan Yang Melakukan Presentasi Terlebih Dahulu Yang Pertama Adalah Mengenai Pelaksanaan Siap Iraki Sudah Lama Siap Untuk Mendapat Pembinaan Dan Pengawasan Agar Dapat Melaksanakan Misi Dan Misinya Seperti Bapak Ketahui Bahwa Ahli Pebean Ini Lahir Dari Peraturan Menteri Keuangan Yang Mengharuskan PPJK Mempunyai Ahli Kepebeanan Beresalkan Pasal 19 Ayat 2 Jadi Secara Tidak Tidak Langsung Kemudian Peraki Meraptang Kira Pembinaan Pengawasan Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Sudah Terlaksana Karena Selama Ini Belum Ada Ketentuan Yang Mengatur Ketiga Sejak Peraki Terbentuk Salah Satu Misinya Adalah Berpartisipasi Pembinaan Ekonomi Indonesia Dan Sahabat Berpartisipasi Dalam Pengulian Ekonomi Melalui Diskusi Dan Upaya Mendorong Anggota Bekerja Lebih Visian Dan Tepat Waktu Lahirnya Peraki Saya ulangi Lagi Saya sudah Sebutkan Tadi Peraki Karena Adanya Ketentuan Menteri Keuangan Bahwa PPJK Harus Memiliki Pegawai Ahli Kepebeanan Yang Bersikir PPJK Lahir Dan Eksportir Untuk Memenuhi Tidak Dilakukan Sendiri Ia dapat Memahas Kepada PPJK Dengan Demikian DJBC Hanya Perlu Mengawasi PPJK Dan Merasa Tidak Perlu Secara Langsung Mengawasi Ahli Kepebeanan Yang Bekerja Di PPJK Itu Kenyataannya Di Lapangan Jadi Tidak DJB Direktur Agenda BNCUK Membina Dan Mengawasi PPJK Importir Eksportir Yang Kenam Persoalan Yang Timbul Di Lapangan Banyak Yang Terjadi Sengketa Perbedaan Pendapat Tentang Tarif Dan Nilai Pebean Yang Kemudian Berlanjut Menjadi Keberatan Bahkan Banding Ke Pengadilan Pajak Berdasarkan Laporan Anggota Peraki Sengketa Itu Lebih Banyak Dimenangkan Oleh Pengusaha Jasa Kepebeanan Yang Notabene Dilakukan Oleh Ahli Kepebeanan Nah Ini Perlunya Itu Dibina Perlunya Diawasi Perlunya Disinergikan Supaya Jangan Yang Di Keberatan Ini Diajukan Malah Kalah Malah Menang Ahli Pebeanan Itu Perlunya Disinergikan Ketujuh Sinergi Antara DBC Dan Peraki Sebenarnya Bisa Terbangun Kalau Pejabat DBC Bersedia Menjadi Anggota Peraki Dan Ini Dimumpinkan Sesuai Anggaran Rumah Anggaran Dasar Rumah Anggota Peraki Namun DBC Pendapat Tidak Bisa Karena Ada Conflict Of Interest Padahal Conflict Interest Ini Kemungkinan Terjadinya Antara DBC Dan Pengguna Jasa Bukan Kepada Ahli Kebabianan Ahli Kebabianan Jangan Salah Itu Meluruskan Yang Salah Peraki Adalah Perkumpulan Yang Mirip Dengan Dokter Mau Pensiun Mau Tidak Bekerja Sebagai Perkir Dia Anggota Ikatan Dokter Begitu Peraki Sejak Peraki Terbentuk Secara Informal Secara Informal Sudah Bersinergi Dengan DBC Dan LSS Seperti Saya Sebutkan Tadi Bahkan Dengan Pusdiklak Beah Dan Cukai Dengan Berkomunikasi Dan Pimpinan Dan Pejabat Dari Instansi Tergut Sehingga Diperlukan P2PK Yang Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Peraki Hanya Dengan Catatan P2PK Berkomunikasi Secara Sintesen Dengan Peraki Karena Setiap Hari Pasti Ada Sengketa Atau Hambatan Di Lapan Jadi Pembinaannya Tidak Bisa Tidak Pake Waktu Kalau Dengan Peraki Mungkin Ada Ide P2PK Di P2PK P2PK Ada Salon Berapa Yang Menangani Keluan-keluan Ahli Kepabeanan Kemudian Yang kedua Masih banyak Ahli Pabean Yang Tidak Bergabung Di Peraki Dan Tidak Mungkin P2PK Membina Secara Perorangan Sehingga Diperlukan Ketentuan Mengenai Kewajiban Diwajibkannya Bergabung Ke Peraki Atau Kepada Organisasi Ahli Kepabeanan Lainnya Kalau Ada yang Soal Pemulihan Ekonomi Sudah Saya Jelaskan Tadi Bahwa Setiap Tidak Ada Tidak Diteragi Tidak Mengenal Sebelum Sebelum Apa Sebelum Covid Sesudah Covid Tidak Setiap Hari Terus Berusaha Yang Terakhir Diurutan Sebenarnya P2PK Minta Anggapan Pertama Itu Mengenai Redesign Redesign Singkat Saja Di Sini Sangat Perlu Bukan Hanya Karena Perubahan Pola Komunikasi Bukan Hanya Karena Lahirnya Era Digital Bukan Karena Adanya Milenial Tapi P2PK Harus Sebagai Institusi Operasional Jangan Sebagai Regulator Saja Rupanya Setelah Saya Mendengar Penjelasan Rupanya Selama Ini Memang Sudah Operasional Sebagian Tapi Perlu Lebih Ditekankan Harus Operasional Agar Semua Hambatan Di Lepangan Semakin Lama Semakin Ini Salah Ketik Ini Tukang Ketiknya Orang Makassar Semakin Semakin Berkurang Karena Tidak Mungkin Tanpa Hambatan Jadi Kira-kira Demikian Mohon maaf Kalau Jelas Anytime Karena Prinsip Perlaki Ahlinya Ada Di Mana Siap Membantu Terima Kasih Bapak Dan Ibu Yang Sudah Mendengarkan Jelasan Presentasi Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Abdul Rahman Atas Pemaparannya Baik Bapak Dan Ibu Kita Sudah Menyimak Tujuh Bagian Pemaparan Dari Masing-masing Ketua Asosiasi Sebelum Melanjutkan Kepada Dua Bagian Berikut Kita Akan Rehat Sejenak Sampai Dengan Pukul 15.45 Sore Nanti Bapak Dan Ibu Sekalian Dipersilahkan Untuk Mematikan Video Dan Menyalakan Video Kembali Pada Pukul 15.45 Baik Selamat Bergabung Kembali Kepada Bapak Dan Ibu Sekalian Bapak Dan Ibu Dipersilahkan Untuk Menyalakan Videonya Kembali Selanjutnya Kita Akan Melanjutkan Bagian Pemaparan Yang Kedelapan Yang Akan Dibawakan Oleh Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Bapak Mardiasmo Selamat Sore Bapak Selamat Sore Mbak Pak Nurul Apa Alhamdulillah Bapak Gimana Pak Sehat Bu Ini Pas Hujan Deras Mudah Mudah Tidak Terganggu Wifi Ini Baik Lancar Saja Ya Pak Baik Kita Mulai Bu Ya Baik Dipersilahkan Bapak Masih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Dan Selamat Sore Salam Sehat Baik Kita Semuanya Terima Kasih Tengok Pak Nasarudin Yang 10 tim Yang Bekerja Sangat Keras Dan Juga Awal Langsung Full Speed Ini Dan Juga Terima kasih Bapak Seluruh Tim Dan Mulai Dari Tadi Pagi Pak Sejen Dari Kita Ketemu Dengan Sebagai Rapat Pembas Jadi Sekali Lagi Kami Memakili Yai DPN Yai Itu Setelah Saya Didampingi Dengan Dari Dari Sekutif Dari Tadi Pagi Dan Sekarang Ada Putia Dari KDA Dan Pak Dewi Setiawan Maupun Pak Pak Dararif Yang DPN Yai Yang Sebagai Sekjen BPK Bapak Ibu Sekalian Kami Memakili Iai Sekali lagi Terima kasih Kepada Pak Firman Dan Rekan-rekan Semuanya Atas Kegiatannya Ini Yaitu Bergerak Bersama Demi Kemajuan Profesi Dan Negeri Ini Sangat Sangat Bagus Sekali Dan Saya Juga Mengikuti Walaupun Melalui Bu Eli Dan Juga Tor Yang Juga Baca Yang Sangat Lengkap Dan Ini Sebetulnya Terus Terang Waktu Kami Sebagai Maman Waktu Itu Merupakan Dream Kita Sama Pada Pementeri Supaya B2BK Selain Yang Sudah Ada Seperti IAI IAPI MAPI Juga Ada Konsultan Pajak Dan Juga Ada Yang Dari Ahli Kepabian Indonesia Sehingga Alhamdulillah Pada Hari Ini Dan Juga Berdasarkan KMK 898 Tahun 2019 Alhamdulillah Jadi Waktu Kita Rapatkan Dan Sudah Berhasil Dan Hari Ini Nampaknya Kita Dikumpulkan Semuanya Sehingga Terima kasih Dari B2BK Yang Sudah Mengumpulkan Semua Dari Profesi Keuangan Dengan Narasumber Masing-masing Jadi Kita Bicarakan Dan Nanti Setelah ini Ada Pak Tarko Dari IHP Untuk Sesi Kedua Dan Juga Pak Abdul Rahman Dari Ketua Peraki Atau Ketua Umum Perkumpulan Ahli Kepabian Indonesia Yang Tadi Sudah Tadi Tadi Pajak Pajar Pajar Jadi Terima Kasi Sekali Ada Mungkin Bisa Disampaikan Di agenda Yang Saya Sampaikan Karena Waktunya 15 Menit Mudah-mudahan Nanti Bunurul Kalau Sudah Lewat Saya Diingatkan Ya Bu Sok Lupa Jadi Selain Mungkin Bisa Sampaikan Agenda Ada Empat Yang Terutama Pertama Mengenai Prakarsa 61 Yang Prakarsa IAI Langsung Aja Ini Kita Nanti Ada Tiga Prakarsa Slide Berikutnya Terutama Prakarsa 4 Prakarsa 5 Dan Prakarsa 6 Ini Dalam Rangka Untuk Perkembangan Prioritas Dan Harapan Kepada PPPK Kemendium Dan Yang Kedua Terutama Yang Kita Ingin Sampaikan Nanti Tanggapan Ya Dan Masukan Kepada P2PK Atas Pola Pembinaan Dan Pengawasan Previsi Keuangan Yang Ada Di Indonesia Yang Tadi Sudah Disampaikan Dan Mungkin Barangkali Busu Juga Akan Diteruskan Dan Juga Ada Titipan Ini Untuk RRU Pelaporan Keuangan Karena Teman Sudah Di Sonding Kita Masuk Tata Berikutnya Nanti Kita Sampaikan Dan Juga Harapan Nanti Saya Juga Mendengar Pemimpin Keuangan Sebagaimana Peran Profesi Terutama Disini Ada Peran Akuntan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Langsung Sada Mas Sada Berikutnya Nah Terus Slide Berikutnya Saya Kira Sudah Pernah Kita Lakukan Bagaimana IAI Bisa Menguasai Perubahan Dan Menyiapkan Masa Depan Bersama Profesi Keuangan Lainnya Di bawah Koordinasi Dari B2PK Silahkan Untuk Prakarsa Yang Terkait Dengan Ini Adalah Prakarsa 4 Nah Ini Bagaimana Kita Atau IAI Juga Aktif Mengkampanyekan Profesi Akuntan Sebagai Agent Of Trust Menjaga Integritas Laporan Keuangan Tadi Undang-Undang Pelaporan Keuangan Sangat Penting Bagaimana Menjaga Integritas Pelaporan Keuangan Melalui Pengembangan SAK Standar Profesi Akuntan Nanti Akan Saya Banyak Singgung Bapak Ibu Sekalian Pak Ferman Dan Tim Dan Juga Teman-teman Seprofesi Keuangan Bagaimana Kita Terutama Profesi Jasa Akuntan KJA Merupakan Yang Yang Sering Kita Coba Untuk Kita Kembangkan Di bawah Asuransi Dari B2PK Nah Ini Adalah Beberapa Standar Akuntansi Tidak Perusahaan Perusahaan Nah Terutama Highlight Tahun 2020 Ini Pengesan PSAK 74 Yang kontrak Asuransi Ini Juga Pusan Extend Nanti Membantu Di dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Nanti Jadi Ini Barangkali Yang Tapi Dalam Arti Yang Jangan Menengah Karena Ini Akan Standar Yang Sedang Kita Lakukan Yang Sudah Sedang Akan Kita Lakukan Silahkan Berikutnya Nah Ini Juga Kita Profesi Jasa Akuntan Yang Masuk Dan Kita Sudah 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 Hand Bekerjasama Terus Dengan Profesi Keumahan Yang Lain Tempat Terutama Dengan Bawah B2PK Nah Kita Sudah Beberapa Highlight Sudah Kita Buat Beberapa Program Dan Ada Isra 250 Sampai Isra 570 Menaik Going Concern Ya Karena Kita Ingin Bahwa Apalagi Ada Kondisi Pandemi Ada Beberapa Perusahaan Yang Kadang Tidak Going Concern Nah Kalau Tidak Going Concern Bagaimana Standar Profesinya Ini Supaya Bagaimana Disklosurnya Dan Sebagainya Termasuk Yang Beberapa Yang Nanti Bisa Kita Kembang Bersama Dengan Yang Lain Terus Yang Prakasa Tari Empat Sekarang Prakasa Lima Terutama Bagaimana IAI Bekerja secara Aktif Bersama Dengan Pemanggu Kepentingan Termasuk Dalanya B2PK Untuk Mengukuhkan Integritas Dan Etika Profesi Saya Kira Ini Penting Sekali Dan Bumenteri Selalu Di dalam Rapi Bagaimana Kita Mengukuhkan Integritas Dan Etika Profesi Ini Penting Sekali Karena Kalau Profesi Tidak Bisa Melakukan Yang Terbaik Untuk Etika Profesi Kita Ingin Peningkatan Peran Inklusif Akuntan Supaya Kita Memasuk Peran Akuntan Bisa Bekerja Dengan Baik Dan Terusnya Integritas Di dalam Praktek Keprofesial Karena Kalau Keprofesial Praktek Yang Tidak Benar Ada Fraud Ada Moral Hasad Ini Yang Kadang-kadang Menjauhkan Dari Pemilihan Hikun Nasional Insya Allah Nanti IAI Bersama Dengan Profesi Kewalanya Di bawah B2PK Bisa Hand In Hand Untuk Bagaimana Bisa Menjaga Ya Praktik Keprofesian Dan Juga Bagaimana IAI Bisa Bekerja Dalam Kerancang Regional Maupun Internasional Ini adalah Prakasan Lima Terus Nah Ini Juga Kami Terima kasih Pada B2PK Yang Berikan Suatu Legisi Yang Luar Biasa Dengan Menghadirkan Kode Etik Akuntan Indonesia Bagaimana Kode Etik Ini Karena Penting Ini Merupakan Suatu Fondasi Yang Kita Mengadopsi Dari Suatu Ketentuan Di Dalam IFAC Dan Juga Bagaimana Kita Bisa Melihat Bagaimana Kita Mempromosikan Kode Etik Betul Sehingga Kita Bisa Melaksanakan Dengan Yang Lebih Baik Lagi Terus Nah Yang Terakhir Ada Prakasan 6 Bagaimana IAI Menunjukkan Pelindungan Hukum Profesial Akuntan Pengguna Sese Akuntan Profesional Serta Pengguna Laporan Keuangan Jadi Kita Sudah Tadi Saya Singgung Menai Undang Pelaporan Keuangan Ini Juga Penting Untuk Bagaimana Memajukan Kemudian Bisa Masuk Dalam Program Legislasi Nasional Dan Juga Bagaimana Kita Ingin Penguatan Eksistensi IAI Dan Juga Penegah Disiplin Penegah Disiplin Ini Dan Review Mutu Secara Berkelanjutan Apalagi KJA Ini Berdiri Awal Tapi Langsung Banyak Nanti Kita Singgung Di Belakang Tapi Oleh Kaktu Kita Perlu Ada Suatu Rock KJA Yang Berisi Langkah Strategis IAI Dalam Rangka Mengembangan KJA Di Masa Depan Tapi Tetap Mengutamakan Rambu-rambu Integritas Kedisipinan Dan Kode Etik Yang Ada Silahkan Nah Ini Kerjasama Dari KJA Dengan IAI Dengan P2PK Data Perjanuari 2021 Yang Yang Paling Baru 794 Akuntan Berpaktek Atau AB Ini Dan 611 KJA Yang Diberi Izin Kementerian Keuangan Yang Diberikan Izin P2PK Sekarang Kita Bagaimana Koordinasikan Dan Selalu Di KJA Pada saat Kami Melakukan Pembukaan Ataupun Workshop Ataupun Penegaan Ini KJA Ini Merupakan Binaan P2PK Khususus Ini Khususus Akuntan Yang Kecil Dan Seluruh Indonesia Ini Kita Ingin Supaya Betul-betul KJA Yang Cukup Banyak Di Seluruh Indonesia Ini Menunjukkan Inklusif Pelayanan Akuntan Ini Tapi Harus Dihukung Dan Juga Buat Prinsip-prinsip Yang Governance Yang Baik Dan Persyaratan SDM Dan Sebagainya Jadi Nanti Mengapa Putih Hadir Disini Adalah Putih Ingin Betul-betul KJA Ini IAI Telah Mengembangkan Web IAI Untuk Memudahkan Publik Menemukan Informasi Dan Keberan KJA Di Seluruh Indonesia Ini Adalah Penting Dan Nanti Pak Nanti Bu Tia Selalu Berkoordinasi Dengan P2PK Di Dalam Mengkoordinir KJA Yang Semakin Lama Semakin Menyebar Tapi Satu Sisi Adalah Baik Kita Mereka Inklusif Dan Pelayanan Tapi Bagaimana Kita Jaga Governing Sampai Ada Diikat Dengan Kode Etik Yang Sangat Bagus Dan Pendidikan BPL Yang Berkelanjutan Yang Lebih Baik Terus Ini Contoh Beberapa Kerjasama Kegiatan IAI Dengan P2PK Atau P3K Beberapa Tidak perlu Saya Sebutkan Nanti Bisa Disampaikan Baik BPL Akuntan Berfaktik Ini Penting Sekali Karena Bagaimana Mengingat Kompetensi Kemampuan Dan Sebagainya Dan Juga Bagaimana Terus Lanjutkan Di Tahun 2021 Sehingga Intensi Yang Lebih Meningkat Jadi Kita Mengharapkan B2PK Terus Berjasama Dan Lebih Proaktif Sehingga Betul-betul Yang Kita Lakukan Bersama Di Bagaimana Kita Bergerak Bersama Demi Kemajuan Profesi Dan Negeri Ini Bisa Terwujud Silahkan Nah Ini Penegahan Disiplin Anggota Juga Kita Bagaimana Kegiatannya Kita Mencoba Untuk Organisasi Yang Terus Program Kerja Terus Bagaimana Kita Bisa Menkerjakan Dengan Lebih Baik Dan Lebih Baik Terus Selain Disiplin Anggota Slide Berikutnya Bagaimana Kita Meningkatkan Mutu Kita Tidak Kualitas Tapi Kualitas KCA Bagaimana Kita Memreview Mutu KCA Kadang Saya Ikut Terjun Langsung Dengan Bukia Karena Bukan Termasuk Do Professional Care Dengan Kertas Kerjanya Review Mutunya Dan Sebagian Dan Sebagian Itu Yang Sedang Kita Terus Terus Kita Lakukan Nah Yang Penting Lagi Pada Suriani Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Masih Ada Waktu Ya Bunrul Ya Bagaimana IAI Bisa Memberikan Masukan Terhadap Terhadap Tadi Silahkan Mas Terus Bapak IAI Sangat Mendukung Ya Tadi IAI Sangat Mendukung Integrasi Profesi Keuangan Demi Terbatas Profesi Keuangan Dan Kepercayaan Investor Untuk Berinvestasi Jadi Di bawah Dikoordinasi Semuanya Tidak Hanya IAI 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 Juga Konsultan Pajak Juga Dengan Perkaitan Dengan Kepah BNN Semua Dikumpulkan Dan Bagaimana Kita Bisa Mengintegrasikan Profesi Keuangan Dan Juga IAI Mendukung Roadmap Roadmap Yang Terus Dilakukan Sehingga Bisa Berjalan Dan Kita Mengharapkan P3K Atau B2BK Secara Aktif Dan Sudah Aktif Sehingga Kita Betul Membuatkan Porsi Yang Besar Terhadap Bagaimana Pengembangan Dengan Profesi Nah Ini Sudah Kami Buatkan Metrik Silahkan Langsung Metrik Next Slide Nah Itu Kita Buatkan Metrik Sesuai Dengan Paparan Yang Tadi Sudah Disampaikan Dan Makalah Yang Sudah Kita Terima Apa Yang Digencanakan Ada Tiga Fungsi Pertama Fungsi Perizinan Nanti Fungsi Kepatuh Dan Pengawasan Dan Fungsi Pengembangan Di dalam Fungsi Perizinan Saya Kira Kita Sangat Mendukung Rencana P2PK Terhadap Tahap Perizinan Termasuk Asistensi Adanya Grandesan Pengembangan TIK P3K Ya Dan Bagaimana Kita Dukungannya Sehingga Betul-betul Terutama Di KJ Ini Akuntan Berpraktek Atau AB Ini Untuk Mendapat Izin KJ IAI Telah Melaksanakan Dengan Pre-application Training Dan Kita Juga Ikuti Bagaimana PAT Ini 17 Kali 26 Orang Selama 2021 2020 Jadi Ini Membuktikan Bahwa Kita Tidak Sekedar Mengajukan Izin Tapi Persaratan Persaratan Pun Kita Perbaiki Dengan Baik Sehingga Nanti Harapannya Koordinasi Antara IAI Dengan P3K Ini Dalam Rangka Melakukan Perizinan Ini Harus Betul-betul Ketar Betul-betul Dengan Syarat Yang Memadai Sehingga Kita Betul-betul Sangat Setuju Dengan Desain Tahapan P3K Dan IAI Telah Mendukung Dan Mengatasi Risiko Bawaan Dengan Melaksanakan PAT Untuk Membekali Calon Akuntan Berpraktik Ini Dan Juga Mendukung Adanya Asistensi Karena Perlu Ada Suatu Monitoring Perlu Ada Asistensi Terus Sehingga Betul-betul Ada Tutorial Asistensi Ada Kewasiban PPL Itu Kita Laksanakan Dengan Itulah Fungsi Yang Tadi Disampaikan Fungsi Perizinan Fungsi Kedua Adalah Fungsi Kepatuan Dan Pengawasan Ini Juga Saya Kira Kita Sangat Mendukung Bagaimana Fokus Pola Pembinaan Yang Ada Selama Ini Dan Seperti Kembangkan Dari Dengan Transformasi Dan Reformasi Di P2PK Kontis Of Improvement Fokus Pola Pengawasan Juga Terkait Dengan Risk Based Inspection Saya Kira Sangat Penting Karena Pengawasan Benar Risk Based Dan Juga Saya Kira Kita Mendukung Adanya Pengenan Sanksi Kalau Memang Mereka Tidak Memenuhi Syaratnya Kita Berikan Sanksi Supaya Betul-betul Kita Itu Obey Atau Patuh Aturan-aturan Yang Ada Dan Kita Sangat Mendukung Dari IAI Ini Dan Kita Juga Mendukung Adanya Atlas Jadi Adanya Bagaimana Kedungguan Kertas Kerja Untuk Akuntan Publik Ini Juga Penting Untuk Kita Kembangkan Dan Juga Bagaimana Kita Meregumut Pemerintahan Memuat Pelanggaran Jangan Sampai Ada Pelanggaran Memuat Pelanggaran Kode Etik Dan Standar Profesi Dan Dapat Dikondisikan Untuk Tindak Lanjut Sesuai Kedungguan Regulasi Dan Organisasi Yang Terakhir Yaitu Bagaimana Kita Melihat Fungsi Pengembangan Nah Ini Juga Kita Mendukung Bagaimana Rencana B2PK Untuk Melakukan Pengembangan Baik Terhadap Aturan Teknis Profesi Selalu Terklinian Jadi Selalu Updating Terus Dan Juga Bagaimana Peran P3 Mengawasi Profesi Ini Dan Juga Kita Sudah Saatnya Menggunakan Big data Saya Kira Sangat Bagus Sekali Karena Memang Kita Apalagi Kondisi Yang Sekarang Pandemi Ini Dan Memang Kita Sudah Saatnya Menggunakan Big data Tidak Masing-masing Melakukan Sendiri Jadi Efisien Produktif Dan Agile Dan Bisa Melaksanakan Dengan Baik Sehingga Dengan Adanya Prakarsa 4 Yang Tadi Saya Sampaikan Agent Of Trust Prakarsa 5 Yang Tadi Saya Sampaikan Dan Prakarsa 6 Bagaimana Kita Bisa Bersama Berkolaborasi Untuk Meningkatkan Bergerak Bersama Demi Kemajuan Apa Demi Kemajuan Profesi Dan Negeri Itu Betul-betul Dapat Terwujud Dan Kita Terus Bagaimana Kita Melakukan Penggunaan Big data Tersebut Ini Saya Kira Hal-hal Yang Barangkali Perlu Dapat Masukan Dan Yang Berikutnya Bagaimana Kita Masukkan Pertabungan Ada 9 Tapi Tidak Saya Satu Per-satu Disini Kita Sudah Berkesasama Dengan IAI IAP Dan IAMI Untuk Masukan Dan Juga Concern Untuk RRU Pelaporan Keuangan Dan Pada Saatnya Pembahasannya Lebih Detail Mungkin Kami Akan Sampaikan Ada 9 Concern Masukan IAI IAP Dan IAMI Itu Saya Kira Itu Yang Bisa Kita Masuk Yang Independency Terus Selat Berikutnya Selat Berikutnya Ada Tiga Next Slide Ini ada Perlu punya Wajiban SAK Karena IAPRS Ini Independency Saya Kira Penting Sekali Dan Juga Terus Bagaimana Kita Bisa Berkolaborasi Untuk Bagaimana Yang RU Kelabatan Itu Betul-betul Bisa Berhasil Dengan Lebih Baik Dan Yang Terakhir Seperti Aran Dari Rapat Koordinasi Ini Bagaimana Peran Terutama Kalau Disini Peran Akuntan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Ini Yang Nanti Insyaallah Akan Kami Sampaikan Kepada Bementeri Keuangan Dan Juga Pak Minko Perekonomian Pada Akhir Februari Jadi Bagaimana Kita Diulang Tahun IAI Yang Kemarin 63 Tahun Kita Insyaallah Sudah Launching Dan Akan Kita Luncurkan Buku 63 Tahun COVID-19 Tadi kan Bementeri Sampaikan Tiga Hal COVID Bansos Pemulihan Ekonomi Nasional Ini Kita Bagaimana Peran IAI Dengan Membuat Beberapa Masukan Dari Beberapa Angle Pada Seluruh Sumbang Sih Pemikiran Akuntan Profesional Indonesia Yang Dapat Dimainkan Seluruh Stakeholders Termasuk Mempasti Daripada Kemudian Kementerian Yang Utama Dan Beberapa Masuk Kesehatan Bawa Perik Menko Membantu Di dalam Upaya Memberikan Masukan Pencegahan Ekonomi Pandemi Ini Pencegahan Dan Bagaimana Memulihkan Ekonomi Nasional Ini Barangkali Yang Dengan Pengembangan Pemulihan Inklusif Karena Kita Mengingin Mengoptimalkan Peran IAI Wilayah Supaya Pemulihan Ekonomi Nasional Juga Dari bawah Secara Inklusif Secara Regional Riturumi Daerah Dengan Melibatkan IAI Wilayah Itu Barangkali Yang Apa Namanya Satu Hal Yang Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Berikutnya Ini Ada Beberapa Trend Yang Perlu Dikembangkan Dan Juga Lingkungan Profesi Dan Seterusnya Dan Ini Saya Kira Waktunya Sudah Mulai Mepet Terakhir Slide Terakhir Ini Bagaimana Kita Mencoba Saya Tidak Tidak Buk Menteri Kemarin Pada Saat Arangnya Juga Bagaimana Kita Perkembangan Akuntansi Perkembangan Ilmu Akuntansi Dan Profesi Akuntan Bagaimana Bisa Betul-betul Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Bagaimana Refocusing Anggaran Misalnya Bagaimana Pendampingan Di lapangan Terhadap Upaya Pemanfaatan Internal Auditor Misalnya Pasca COVID-19 Semoga Betul-betul Peran IAI Ini Betul-betul Bisa Berkontribusi Dan Bisa Membantu Di dalam Mengembangkan Demi Kemajuan Negeri Demikian Yang Bisa Saya Berikan Bu Nurul Jadi Dari IAI Kita Mendukung Betul Bagaimana IAI Bersama-sama Dengan P2 Amerika Bergerak Bersama Demi Kemajuan Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Mardia Semua Atas Pemaparannya Setelah ini Pemaparan Akan Dilanjutkan Oleh Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Bapak Tarko Senario Selamat Sore Bapak Sore Bu Apa Kabar Pak Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Baik Kita Langsung Lanjutkan Saja Pak Baik Silahkan Pak Terima kasih Ibu MC Ibu Bapak Sekalian Selamat Siang Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita Semuanya Yang kami Hormati Pak Firman Beserta Jajaran Di PPPK Kemudian Juga Yang kami Hormati Pak Marty Asmo Serta Pengurus Dan Jajaran Di IAI Kemudian Juga Pengurus IAMI Saya lihat Ada Pak Gatot Serta Jajarannya Kemudian Juga Pengurus Pengurus Di LSB TA Pak Murtanto Dan Staff Kemudian Juga Para Pengurus Dari Asosiasi Profesi Yang Lain Dari PAI Dari MAPI Kemudian AKI IP Kemudian Juga Dari Perkopi KP2 I Dan P3 Yang terakhir Saya Lupa Namanya Itu Mohon Maaf Tampang Memurangi Rasa Hormat Kami Kemudian Rekan 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 Pengurus Di IAPI Yang Hari Ini Hadir Saya Lihat Ada Pak Anto Kottomo Kemudian Pak Suartono Ada Bu Tia Juga Jadi Bu Tia Ini Memang Pengurus IAI Di IAPI Juga Nah Tentu Yang pertama Kami Ucapkan Terima Kasih Atas Waktu Yang Diberikan Oleh PPBK Kepada Kami Di IAPI Untuk Sharing Paparan Terkait Dengan Persiapan Dan Harapan Asosiasi Profesi Dan Peran Serta Profesi Dalam Mendukung Pemilihan Ekonomi Nasional Tentu Ini Adalah Kesempatan Yang Sangat Baik Sekali Kemudian Yang Berikutnya Juga Terkait Dengan Paparan Yang Tadi Sudah Disampaikan Di Pagi Hari Tentu Kami Dari IAPI Sangat Mendukung Dan Menyambut Baik Segala Upaya Dalam Rangka Untuk Perbaikan Dan Meningkatkan Pola Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Dengan Profesi Keuangan Di Indonesia Nah Tentu Ini adalah Merupakan Upaya Yang Baik Di Tengah Situasi Sulit Pandemi Pada Hari Ini Yang Kita Hari Ini Masih Mengalaminya Nah Tentu Peran Dari Profesi Ini Sangat Penting Sekali Kemudian Juga Termasuk Dari Profesi Akuntan Dan Profesi Yang Lain Kemudian Juga Tidak Lupa Kami Menyampaikan Ucapan Selamat Bergabung Kepada Teman-teman Dari Profesi Yang Lain Yang Mulai Tahun Ini Nanti Akan Beralih Pembinaan Pengawasannya Kepada BPPK Yaitu Adalah Untuk Konsultan Pajak Kemudian Juga Dari Pejabat Lelang Dan Kemudian Juga Dari Ahli Bapak Bianan Nah Tentu Ini Adalah Merupakan Satu Sinergi Yang Luar Biasa Dengan Bergabungnya Dari Profesi Yang Lain Ini Dalam Satu Unit Kepengawasan Dan Kemudian Juga Pembinaan Di Profesi Keuangan Sehingga Diharapkan Nanti Sinergi Dan Kemudian Juga Harmoni Di Antara Profesi Ini Nanti Akan Sangat Optimal Dalam Mendukung Kegiatan Ekonomi Di Negara Kita Mungkin Next Slide Berikutnya Nah Kemudian Ibu Bapak Sekalian Jadi Terkait Dengan Program Pemulihan Ekonomi Tentu Ini Tidak Lepas Kaitannya Dengan Peran Dari Akuntan Publik Melalui Jasa Yang Sudah Diberikan Oleh Teman-teman Akuntan Publik Ya Baik Itu Melalui Jasa Akuntan Audit Laporan Keuangan Maupun Jasa-jasa Yang Lainnya Termasuk Yang Kemarin Secara Nasional Juga Dilakukan Ya Di Dalam Proses Politik Berbangsa Dan Negara Kita Di Level Daerah Di Bulan Desember Kemarin Teman-teman Baru Saksim Menyelesaikan Proses Audit Dana Kampanye Ini Juga Merupakan Salah Satu Kontribusi Nyata Dari Profesi Akuntan Publik Dalam Mendorong Dan Mendukung Ya Peningkatan Demokratisasi Di Indonesia Pada Level Daerah Dan Ini Tentu Tidak Hanya Pada Level Daerah Tapi Juga Level Nasional Seperti Yang Dan Kemudian Tentu Ini Sangat Sinkron Sejalan Karena Dengan Adanya Kegiatan Tersebut Maka Ekonomi Juga Kemudian Bergerak Di Tengah Situasi Pandemi Yang Masih Melanda Di Tengah Kita Nah Ibu Sekalian Jadi Secara Umum Bahwa Sampai Dengan 2020 Ini Yang Tertera Di Screen Inilah Yang Merupakan Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Teman-teman 52 Ribu Pekerjaan Yang Kemudian Dari Jumlah Ini Sebenarnya Masih Sangat Jauh Ya Dari 850 Rp. Dipajak Yang Paling Tidak Aware Dengan Yang Namanya Laporan Keuangan Nah Tentu Ini Adalah Merupakan Peluang Opportunity Bagi Profesi Ini Termasuk Juga Itulah Kemudian Nanti Merespon Tantangan Merespon Apa Peran Yang Kemudian Bisa Dilaksanakan Dioptimalkan Di Dalam Langkah Untuk Mendukung Perekonomian Ini Audit Hari Ini Banyak Dilakukan Dengan Jarak Jauh Karena Adanya Pembatasan Pembatasan Tentu Ini Adalah Juga Merupakan Salah Satu Kontribusi Nyata Di Dalam Program Pemulihan Ekonomi Di Tengah Pandemi Ini Nah Pekerjaan Ini Yang Kemudian Hingga Hari Ini Dijukung Oleh Anggota IAP Termasuk Para Akuntan Publik Yang Hari Ini Jumlahnya Sekitar 1.400 Kemudian Juga Para Staff KAP Maupun Personel Lain Yang Tidak Tergabung Di KAP Tapi Mereka Memiliki Sertifikat CCPA Ini Jumlahnya Sekitar 2.400 Dan Kemudian Anggota Yang Lain Dan Jumlah Inilah Yang Kemudian Mengampu Ya Ditambah Dengan Staff KAP Yang Memang Belum Menjadi Member IAP Yang Mengampu Pekerjaan Pekerjaan 52.000 Ini Yang Kemudian Dalam Langkah Mendukung Peningkatan Ekonomi Di Negara Kita Nah Diharapkan Kedepan Jumlah-jumlah Ini Nanti Akan Semakin Meningkat Karena Dengan Makin Banyaknya Pekerjaan Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Akuntan Publik Ini Inilah Yang Kemudian Nanti Ekonomi Kita Kemudian Juga Kegiatan Kegiatan Lain Di Luar Ekonomi Termasuk Seperti Kegiatan Polit Nanti Juga Kemudian Nanti Akan Semakin Baik Dan Tentu Kita Sangat Berharap RU Pelaporan Keuangan Nanti Akan Bisa Diselesaikan Karena Diharapkan Dengan Adanya RU Tersebut Juga Nanti Dapat Untuk Menyelesaikan Problem Struktural Termasuk Juga Peningkatan Konsolidasi Sistem Pelaporan Keuangan Melalui Pelayanan Satu Pintu Menai Laporan Keuangan Yang Tentu Diharapkan Nanti Sehingga Dari 800.000 Wajib pajak Yang Lapor SPT Dari 3 juta Wajib pajak Badan Yang Punya NBWP Itu Ada Data Pembandingnya Bagaimana Kemudian Terkait Dengan Pelaporan Keuangannya Bagaimana Kemudian Juga Mendorong Kepatuan Dari Wajib Pajak Yang Pada Akhirnya Nanti Diharapkan Juga Akan Mendukung Peningkatan Ekonomi Melalui Peningkatan Penerimaan Pajak Kemudian Juga Tentu Ini Akan Menjadi Sumber Utama Pembiayaan Pembangunan Di Negara Kita Nah Inilah Yang Kemudian Nanti Diharapkan Secara optimal Secara terus Menurut Dilakukan Melalui Teman-teman Di Akuntan Publik Melalui Jasa Yang Diberikan Dalam Rangka Untuk Merespon Tantangan Dalam Rangka Untuk Berkontribusi Dalam Peran Pengulian Ekonomi Secara Nasional Next Slide Berikutnya Nah Kemudian Ibu Bapak Sekalian Pak Firman Yang kami Hormati Ini Berapa Catatan Yang Kemarin Saya Hanya Nyebutkan Beberapa Saja Di Antaranya Yang Tertara Di Screen Ini Juga Hanya Di Antaranya Dari Sekian Banyak Kegiatan Kegiatan Yang Telah Dilakukan IAP Selama 2020 Antarnya Seperti Dalam Merespon Banyaknya Laporan Laporan Yang Diindikasikan Pals Kita Membentuk Tim Kemudian Juga Dalam Anak Untuk Meningkatkan Perbaikan Dan Kualitas Laporan Auditor Itu Diberi Barcode Supaya Nanti Gampang Identifikasi Ini Palsu Atau Bukan Kemudian Juga Berbagai Standar Sedang Kita Update Standar Audit Maupun Standar Yang Lainnya Kemudian Juga Termasuk Kode Etik Di 2020 Bersama Dengan Tadi Pak Marti Asno IAI Dengan IAMI Kita Menerbitkan Kode Etik Yang Secara Substansi Sama Bahkan Kalimat Wordingnya Juga Sama Hanya Masalah Nama Saja Di Cover Depan Yang Agak Berbeda Kemudian Untuk Melengkapi Terkait Dengan Rotasi Dari IAP Kemarin Menambahkan Sedikit Mengenai Close Of Dokumen Yang Memuat Bagaimana Pengaturan Lebih Spesifik Terkait Dengan Rotasi Yang Tercantum Di Paragraf 540 Di Dalam Kode Yang Baru Tersebut Demikian Juga Kemarin IAP Telah Menyelesaikan Revisi ADART Sebagai Amanah Dari Rapat Anggota Yang Telah Dilakukan Di Beberapa Waktu Yang Lalu Ini Catatan Sebagai Melstu IAP Yang Telah Dilakukan Di 2020 Next Berikutnya Nah Kemudian Ibu Bapak Sekalian Sedikit Saya Untuk Mengulas Ini Agar Kemudian Menjadi Perhatian Kita Seluruhnya Karena Ternyata Pemalsu Ini Bisa Terjadi Di Mana Mana Dan Tidak Hanya Kemudian Di Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Ini Kadangkala Kemudian Juga Teman-teman Di Profesi Yang Lain Juga Penting Untuk Aware Di Area Ini Jangan Sampai Kemudian Juga Nanti Dimanfaatkan Oleh Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Jadi Kami Menerima Sekitar 313 Laporan Auditor Yang Ditanyakan Ke IAPI Apakah Ini Ada Indikasi Palsu Atau Tidak Ternyata Ini Cukup Banyak Yang Palsu Ini Kita Sampaikan Agar Kemudian Menjadi Perhatian Bersama Dan Apa Yang Sudah Dilakukan Di IAPI Kita Sudah Sudah Melaporkan Ke Polisi Ya Beberapa Yang Bahkan Ada Sudah Inkrah Sudah Dipendara Pelakunya Oknum Termasuk Kemudian Juga Sebagian Sedang Diproses Di Beberapa Polda Nah Tetapi Ini Semuanya Yang Paling Popas Sebenarnya Dari Sisi Pencegahan Dan Ini Yang Kemudian Kita Memerlukan Dukungan Dari Para Stakeholders Dari Pemerintah Kemudian Juga Dari Pengguna Laporan Keuangan Karena Ternyata Oknum Pelaku Ini Adalah Bukan Dari Teman-teman Kami Di Akuntan Publik Tapi Justru Adalah Di Luar Dari Akuntan Publik Ya Entah Itu Mungkin Yang Dulu Pernah Bekerja Ya Di KAP Atau Kemudian Juga Bahkan Mungkin Bahkan Pelaku Usaha Sendiri Yang Ketika Melihat Coba Si Oknum Kaya Apa Cuma Kaya Gitu Udah Kalau Itu Tinggal Ganti Tahunnya Aja Kemudian Tanda tangannya Kayak Apa Tinggal Dicatut Atau Bahkan Mungkin Ada Oknum Yang Sebenarnya Tidak Memiliki Izin Tapi Kemudian Mengaku Sebagai Akuntan Publik Ya Terus Kemudian Juga Menanda tangani Membuat Laporan Auditor Yang Publik Seolah Menganggap Bahwa Itu Kantor Akuntan Publik Padahal Bukan Nah Tentu Ini Perlu Untuk Disikapi Pemalsu Ya Hanya 6% Yang Clear Bahwa Tidak Ada Indikasi Pemalsuan Nah Tanpa Dukungan Dari Berbagai Pihak Para Stakeholders Pelaku Usaha Kemudian Dari Pemerintah Case Case Seperti Ini Akan Selalu Terjadi Ya Karena Ini Biasanya Terjadi Di Area Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintahan Maupun Kadangkala Di BUMN Termasuk Juga Depitor Bank Nah Sehingga Kemudian Kedepan Ya Diharapkan Termasuk Nanti Dengan Adanya RU Pelaporan Keuangan Diharapkan Nanti Ada Suatu Awareness Bersama Termasuk Juga Ada Unit Di Pemerintahan Yang Turut Mengawasi Ya Terkait Dengan Bagaimana Praktek Pelaporan Keuangan Yang Baik Tersebut Next Slide Berikutnya Nah Kemudian Ibu Bapak Sekalian Ini Beberapa Hal Yang Rencana Akan Kita Lakukan Di 2021 Tentu Adalah Melakukan Begiatan Utama Sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Upgrade Standar Profesi Kode Etik Kode Etik Di IVEG Sudah Berubah Kembali Rencana Kedepan Di 2021 Ini Juga Akan Kita Dorong Kemarin Kita Sudah Merapatkan Surat Dari Pak Tarko Ayo Kita Update Lagi Siap Pak Supaya Kemudian Kita Senantiasa Inline Dengan Apa Namanya Dari IVEG Kemudian Juga Terkait Dengan Ujian Profesi Dan Verifikasi Pengalaman Praktek Pengalaman Audit Bagi Talon-talon Yang Nanti Akan Mengajukan Izin Juga Kita Akan Update Terus Demikian Juga Kegiatan Yang Lain Termasuk Juga Sedang Kita Create Suatu Mekanisme Untuk Melakukan Monitoring Terkait Dengan Penertitan Laporan Auditor Kemudian Juga IAP Sedang Upgrade Full Kemudian Juga Tim Pemberantasan Palsu-Palsu Ini Akan Kita Terus Sampai Dengan Akhir Kepengurusan Dan Sebagai Informasi Untuk Bapak Ibu Sekalian Dewan Pengurus Dan Pengawas Di IAP Nanti Akan Habis Masa Jabatannya Di Akhir Bulan Di Awal September Tahun Ini Sehingga Nanti Kita Akan Merencanakan Untuk Melakukan Pergantian Kepengurusan Beberapa Pengurus Termasuk Saya Pribadi Ini Sudah Tidak Bisa Lagi Karena Sudah Periode Sehingga Pemiranti Harus Berganti Kepada Personel Yang Next Slide Berikutnya Nah Yang Selanjutnya Adalah Harapan Kedepan Tidak Hanya Di 2021 Saja Tapi Juga Di Kemudian Hari Tentu Dengan RU Pelaporan Keuangan Yang Nanti Segera Bisa Diselesaikan Diharapkan Nanti Memberikan Gampak Yang Signifikan Macro Di Indonesia Jadi Tidak Hanya Bagi Profesi Akuntan Saja Tetapi Juga Secara Makro Di Indonesia Karena Nanti Diharapkan Tersedia Pelaporan Keuangan Yang Lebih Baik Yang Lebih Rapi Terus Kemudian Juga Diawasi Terus Kemudian Juga Nanti Data-datanya Dimanfaatkan Dioptimalkan Sebagai Basis Untuk Pengambilan Kebijakan Publik Di Indonesia Tentu Kemudian Juga Perlu Peningkatan Advokasi Bagi Akuntan Publik Apa-apa Yang Perlu Di Advokasi Paling Simple Tadi Seperti Yang Palsu Palsu Tadi Kami Sudah Lapor Kepolda Tapi Ternyata Kalau Yang Lapor Suasta Itu Beda Kalau Kemudian Dengan Dukungan Dari Pemerintah Yang Tidak Kalah Penting Juga Adalah Ini Bapak Ibu Sekalian Terkait Dengan Duplikasi Regulasi Dan Dengan Regulator Yang Lain Ini Tentu Harus Kemudian Diminimalisir Supaya Kemudian Nanti Tidak Menimbulkan Disharmoni Paling Simpel Contoh Mengenai Rotasi Aja PP Peraturan Pemerintah Ngatur Rotasi Tapi Regulator Yang Lain Yang Ngatur Rotasi Yang Ternyata Berbeda Contoh Sebagai Bentuk Duplikasi Dan Seperti Ini Harus Diminimalisir Jika Perlu Kemudian Dihilangkan Supaya Kemudian Nanti Konsisten Kemudian Perakuntan Publik Dan Pengguna Jasa Kualitas Audit Itu Memang Backbone Adalah Di KAP Tapi Tanpa Dukungan Dari Iklim Usaha Yang Baik Ya Usaha Yang Iklim Usaha Yang Sehat Praktik Bisnis Yang Sehat Maka Kualitas Audit Itu Tidak Bisa Dimaksimalkan Market Share Ini Menjadi Penting Untuk Ditingkatkan Peningkatan V Audit Yang Lebih Baik Termasuk Incentif Bagi Profesi Ini Nah Teman-teman Selalu Menyampaikan Keluhan Ibu Sekalian Seperti Sistem Rekanan KAP Di Bank Ini Memang Kami Berharap Untuk Kemudian Ditiadakan Karena Nanti Nanti Akan Tumpang Tidih Dengan Peran Dari Regulator Termasuk Pembatasan Pembatasan Dari Pihak Pihak Yang Lain Termasuk Teman-teman Yang Kemudian Biasanya Masih Bisa Untuk Audit Tapi Ini Yang Diharapkan Oleh Teman-teman Semua Yang Pada Agarnya Bagaimana Kemudian Untuk Meningkatkan Jumlah Dari Akuntan Publik Ini Yang Terus Bertambah Tentu Dengan Kualitas Yang Diiringi Dengan Yang Sejalan Ini Diharapkan Kemudian Untuk Dilakukan Dapat Dikembangkan Di Kemudian Hari Sehingga Kemudian Akuntan Publik Di Indonesia Termasuk Terkait Dengan Lokal Brand Dan Seterusnya Ini Diperkuat Supaya Kemudian Tegulders Ini Tidak Semata-mata Kalau Kemudian Seolah Punya Afiliasi Asing Dan Segala Masih Sudah Merupakan Wah Bukan Segalanya Nah Ini Kira-kira Pak Firman Ibu Bapak Sekalian Yang Kemudian Menjadi Apa Yang Bisa Kami Sampaikan Pemarkan Berkait Dengan Harapan Kesiapan Peran Dari Profesi Akuntan Publik Dalam Mereka Untuk Meningkatkan Peran Dan Mendorong Pembangunan Di Indonesia Terima kasih Kami Kembalikan Kalau ada Kekurangan Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Atas Pemaparannya Setelah Ini Pemaparan Akan Dilanjutkan Dengan Sesi Pemaparan Yang Terakhir Dari Asosiasi Yaitu Oleh Ketua Institut Akuntan Manajemen Indonesia Bapak Gatot Trihargo Selamat Sore Bapak Selamat Sore Buna Apa Haber Dan Sese Semuanya Alhamdulillah Baik Apa Kabar Baik 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 Bapak Gatot Dipersilahkan Pak Baik Terima kasih Yang Yang Berhormati Pak Firman Sah Kepala B2PK Bisa Jajaran Ketua Umum Asosiasi Profesi Prof. Matiasmo Pak Tarko Dan Bapak Sekalian Bisa Jajaran Terima kasih Saya dari Yami Bisa Teman-teman Yang ada Di Webinar Ini Juga Ikut Hadir Sejak Tari Pagi Terima kasih Atas Kesempatannya Yang Pertama Kami Tidak Ada Materi Presentasi Waktunya 5 Mbak Nur Jadi Yang Pertama Redesign Yang Dilakukan B2PK Kami Sangat Apreciate Sekali Bahwa Ini Adalah Langkah Yang Tepat Yang Dilakukan B2PK Kedepan Jadi Fungsi Pelayanan Daripada B2PK Terlihat Bahwa Dari Sisi Perizinan Pelaporan Pengawasan Semuanya Akan Bagaimana Melayani Agar Trust Kualite Dan IT Itu Bisa Bisa Realisasi Memang Sekarang Yang Menjadi Masalah Di Profesi Masalah Trust Jadi Mau Profesi Apa Saja Masalah Trust Maka Masing-masing Profesi Anggutanya Masih Belum Berkualitas Mau Dimana Saja Mau Disebutkan Bisa Oleh Karena Itu Tantangan Bagi B2PK Kedepan Bagaimana Tantangan Ini Kita Hadapi Tapi Memang Cara Menghadapinya Salah Satunya Dengan Cara Redesign Tadi Dan Memasukkan Semua Terintegrasi Termasuk Tadi Ada Profesi Kepabeanan Pajak Dan Itu Dimasukkan Kami Jadi Semua Profesi Itu Jadi Satu Karena Itu Adalah Ekosistem Yang Harus Dibangun Oleh P2PK Yang Kedua Perlu Juga Nanti Di Pertimbangan Bahwa Di Dalam Hal Penangan Ini Tidak Seperti Robotik Jadi Ini Memang Ini Adalah Profesi Lebih Banyak Etical Conduct Sehingga Nanti Kedepannya P2PK Juga Mengedepankan Bagaimana Sisi Etik Etik Ini Yang Perlu Kita Tonjolkan Kami Menghargai Sekali Langkah Redesign Dengan Dan Dengan Semua Database Dengan Ekosistem Yang Dibangun Tapi Nanti Mohon Di Pertimbangan Bahwa Profesi Ini Adalah Suatu Lebih Banyak Ketikal Jadi Kalau Sejadian Nanti Lebih Banyak Ketika Robotik Ini Mohon Maaf Ya Itu Bukan Profesi Sebenarnya Profesi Itu Lebih Ketikal Kondak Akhlak Dan Sebagainya Ini Bion Daripada Hanya Matematika Dan Robotik Saja Kalau Robotik Saja Kita Tidak Perlu Ada Profesi Ini Yang Utama Perlu Dibangkan Oleh Karena Itu Kedepan Bagaimana Kualitas Dua-duanya Baik Kualitas Dari Kami Profesi Dari Yami Yap Dan Semua Profesi Yang Ada Kita Memang Akan Meningkatkan Yang Kedua Juga Dari Pengawasannya Dari P2PK Juga Ini Juga Penting Karena Kalau Kami Lihat Di Kementerian Keuangan Nanti Banyak Rotasi Pantas Dari Pada Teman Teman Hari Ini Kami Merasa Puas Dengan Pelayanan Dibilikan P2PK Tapi Nanti Kedepan Kita Belum Tahu Oleh Karena Itu Ada Standar Yang Terukur Di P2PK Sebagai Pengawas Kita Untuk Bisa Melayani Kita Karena Kita Kedepan Akan Menaikan Profesi Terus Terang Hari Ini Mungkin Imbang Nanti Kedepan Profesi Lebih Tinggi Daripada P2PK Bagaimana Pengawasan Harus Mengawasi Yang Lebih Tinggi Daripada Yang Lain Ini Yang Perlu Kita Jaga Oleh Karena Itu Kedepan Bagaimana Barangkali Sama Seperti Profesi Yang Lain Profesi Yami Akuntan Manajemen Kami Ini Tantangan Kedepan Jauh Lebih Berat Sebenarnya Fraud Yang Terjadi Di Semua Perusahaan Itu Bersumber Dari Direktur Keuangannya Salah Satunya Jadi Kalau Ibu Bapak Mengetahui Di New York Exchange Itu Fraud Yang Diorang oleh CFO Itu Luar Biasa Mereka Di Penjara 2-10 Tahun Ibu Bapak Bisa Lihat Di Websitenya Ini Adalah Tantangan Terbesar Kita Kedepan Bagaimana Kita CFO Yang Ada Di Semua Perusahaan Itu Bukan Hanya Label Bahwa Dia Direktur Keuang Tapi Profesi Dia Di Ikat Dengan Satu Profesi Supaya Dia Itu Komplai Tadi Kan Mau Ada Kepatuhan Kepatuhan Dan Sebagainya Yang Didorong oleh B2BK Ini Juga Didorong Oleh Karena Mengapa Kami Bertiga Dengan IAPI Dan IAI Berkirim Surat Untuk Bisa Diskusi Tentang RU Pelaporan Kedepan Bagi Kami CFO Kedepan Harus Bersertifikasi Mengapa Demikian Tidak Matematikal Hari Ini Semua Robotik Didorong Saya Pengen Labanya Naik Padahal Dia Rugi Itu Terjadi Ini Yang Etikal Conduct Kita Jaga Dan Itu Bukan Salahnya Siapa Sapa Ya Karena Didorong Pengen Laba Terus Pengen Naik Walaupun Dia Rugi Ini Yang Terjadi Conting Fraud Dan Apapun Yang Terjadi Itu Bersumber Dari Didorong Oleh Karena Itu Memang Salah Usul Kami Pak Firman Dan Jajaranya Bagaimana CFO Yang Kedepan Itu Harus Bersertifikat Terserah Apa Saja Ya Kami Lebih Prefer ke Akuntan Management Karena Dia Lebih Banyak Di Management Tapi Mau Berserah Apa Saja Yang Ada Di Bawah Bapak Itu Jauh 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 Bagus Minimal Dia Punya Profesi Ya Bukan Hanya Sembarangannya Saya Sudah Jago Soal Keuangan It Doesn't Matter Tapi Dia Yang Meternya Bagaimana Profesi Dia Megang Profesi Lebih Akhlaknya Yang Dia Jaga Ini Yang Utama Oleh Karena Itu Tantangan Kita Kedepan Masalah Ethical Conduct Ini Yang Kita Jaga Ini Yang Kita Dorong Bagaimana Ethical Conduct Itu Kita Tarik Kalkas Soal Mau Di IT Kan Ecosystem Database Semuanya Intelligent Itu Fine Itu Just Robotik Tapi Ethical Conduct Ini Yang Kita Dorong Kedepan Semua Profesi Jadi Bagaimana Trust Itu Bisa Dibangun Karena Orang Percaya Sama Orang Trust Misalnya Pak Firman Jadi Pak Firman Apapun Saya Percaya Pak Mardias Mau Apapun Saya Percaya Pak Tarko Saya Percaya Ke Orang Trust Kepada Orang Nah Trust Itu Dibangun Dari Building Experience Segala Macem Behavior Yang Ada Oleh Karena Kedepan Yang Kita Jaga Bagaimana Behavior Orang Orang Itu Yang Megang Tampok Kekuasaan Di Dalam Memegang Keuangan CEO Dan Sebagainya Itu Yang Perlu Kita Tingkatkan Kualitasnya Dan Saya Lebih Prefer Khusus Direktur Keuangan Itu Mempunyai Mempunyai Certifikasi Apa Saja Mau Dari Charter Of Counter Mau Dari IAP Mau Dari Apa Saja Yang Mending Dia Punya Profesi Dia Punya Member Dari Profesi Supaya Dia Tahu Bahwa Interconduct Yang Didorong Nah Kami Lebih Prefer Kami Setuju Ya Dengan Redesign Itu Nah Mungkin Kedepan Kami Perlu Melihat Mungkin Nggak Seandainya Ini Seandainya Dari P2PK Itu Yang Berisi Dari Para Senior Senior Profesi Sebagai Timitnya Jadi Sebagai Apa Tempat Untuk Diskusi Ini Pro bono Untuk Mereka Semua Seperti Kami Juga Di Asosiasi Juga Pro bono Bagaimana Untuk Bisa Memberikan Masukan Kepada P2PK Tidak Mengikat Tapi Seperti Rohnya Itu Ada Ya Ini Yang Mungkin Perlu Dipertimbang Walaupun Itu Mungkin Usulan Kami Agak Jauh Ya Tapi Kalau Seandainya Itu Ada Itu Bisa Untuk Dipertimbangkan Sebagai Tempat Untuk Diskusi Dari P2PK Sehingga Nanti Apapun Yang terjadi Di Lapangan Profesi Ini Yang Para senior Ini Akan Bisa Mereka Masukkan Barangkali Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Terima Sampai Pak Ferman Mohon Maaf Lihat Batin Sehat Semuanya Ya Semuanya Harapan Dan Tanggapan Asosiasi Profesi Adalah Peran Aktif Profesi Keuangan Dan Dukungan Penuh Dari Pemerintah Dalam Hal Ini Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Akan Membawa Profesi Keuangan Ke Arah Yang Lebih Baik Yang Akan Memberikan Peran Nyata Bagi Kembajuan Profesi Dan Negeri Maka Dari Itu Baik Pusat Pembinaan Profesi Sebagai Regulator Malaupun Asosiasi Profesi Perlu Berjalan Bersama Dalam Meningkatkan Profesionalisme Dalam Memberikan Jasa Kepada Pengguna Jasa Melalui Kesiapan Infrastruktur Kompetensi Untuk Dapat Bersama Berkontribusi Bagi Kembajuan Profesi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Dan Ekonomi Nasional Melalui Peran Masing-masing Profesi Kanana